Memiringkan kepalanya sedikit, Zua Wen menatap Dao Ken dan Ye Chen dengan tenang. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu sudah selesai? Jelas, Dao Ken dan Ye Chen tidak menyangka Zua Wen begitu tenang. Dalam keadaan normal, setelah mereka mengejeknya, reaksi pertama orang lain adalah menjadi marah karena terhina dan marah. Namun, pemuda di hadapan mereka ini luar biasa tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Matanya yang jernih setenang air, tanpa emosi lain. Kalian berdua hanya berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk mengambil peran penjaga Sun Klan karena budidaya saya rendah, kan? Zua Wen berkata sebelum keduanya dapat berbicara. Baguslah kamu mengetahui tempatmu. Jadi, lebih baik kamu tidak bergabung dengan kami dan menjadi beban, kata Dao Ken dingin. Saudara Dao Ken benar, ini untuk mencegahmu memasuki hutan Vena Sejati dan mengirim dirimu sendiri ke kematian, Ye Chen menyetujui dengan acuh-ta'acuh. Zua Wen tidak menjawab. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju keduanya. Ketika dia tiba di hadapan mereka, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kalian berdua terus mengatakan bahwa aku, Zua Wen, akan mengirim diriku sendiri ke kematian jika aku memasuki hutan pembuluh darah sejati. Mungkinkah kalian berdua sangat kuat? Anda hanyalah dua yang mulia emas tahap awal. Menurut saya, kalian berdualah yang akan menjadi beban tim ini. Apakah tamu? Dao Ken menyipitkan matanya dan auranya melonjak. Untayan cahaya pedang berputar di sekelilingnya seperti badai, tampak sangat mengerikan. Ye Chen juga mengambil langkah maju dan tiba di hadapan Zua Wen. Cahaya pedang tajam melintas di matanya. Keduanya membentuk formasi segitiga di depan Zua Wen. Aura kuat mereka mengunci Zua Wen. Melihat kalian berdua, sepertinya kalian menganggap aku salah. Zua Wen berkata dengan acuh-ta'acuh sambil menatap dua orang di depannya. Kamu hanyalah seorang perdana. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menunjukkan kami berdua? Jadi bagaimana jika kamu adalah murid Akademi Ilahi? Dao Ken mendengus dingin dan maju selangkah. Cahaya pedang ditembakkan dan berubah menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan kaki. Permukaan pedang dipenuhi dengan kis spiral. Tembakannya dengan ganas dan menebas Zua Wen. Zua Wen menyipitkan matanya. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi sosok ilusi dan menghilang dari tempat aslinya, menghindari serangan Dao Ken. Reaksinya cukup cepat. Saber patah tercengang. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang besar dengan spiral ki di sekitarnya terbang ke tangannya. Dia menatap Zua Wen dengan tatapan provokatif. Kamu ingin bertarung? Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Aku hanya ingin menunjukkan padamu kehebatan seorang kemuliaan emas. Aku ingin kau tahu betapa lemahnya dirimu. Kau tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam perjalanan ke hutan pembuluh darah sejati ini, kata Dao Ken dengan bangga. Saya tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Kalau begitu izinkan saya membuktikan apakah saya memenuhi syarat untuk bergabung. Pada titik ini, kilatan tajam melintas di mata Zua Wen. Dengan menghentakkan kakinya, dia berlari menuju Dao Ken. Tangan kanannya meraih ke belakang punggungnya dan dia mengeluarkan pedang panjang Soul Tracer. Karena Zua Wen telah menyamar sebagai pemuda pedang panjang berjubah hitam, Zua Wen secara alami berencana menggunakan pedang panjang itu sebagai senjata. Namun, Zua Wen tidak pandai menggunakan pedang. Oleh karena itu, kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Meski begitu, kekuatan bertarungnya masih jauh lebih kuat dari Dao Ken. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ayo! Dao Ken berteriak dan melambaikan tangan kanannya. Seketika, pedang besar di tangannya berkedip dengan cahaya pedang yang menakutkan. Cahaya pedang terkondensasi menjadi bayangan pedang yang panjangnya puluhan kaki. Ia turun dari langit dan menebang dengan ganas. Mencacah. Dengan suara yang menusuk, Zua Wen muncul di atas Dao Ken dalam sekejap. Dia mencubit pedang panjang di tangan kanannya dan menebasnya dengan ganas. Yuan power yang mengerikan memancar keluar dan seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Ekspresi Dao Ken sedikit berubah. Aura Zua Wen sangat menakutkan dan membuat hatinya bergetar. Retakan. Suara pecah yang tajam terdengar. Ketika Zua Wen menebas dengan pedangnya, bayangan pedang sepanjang puluhan kaki yang dibentuk oleh kekuatan Yuan Dao Ken tidak dapat menahan satu pukulan pun. Saat bayangan pedang hancur, cahaya tajam melintas melewati tubuh Dao Ken. Selanjutnya, tangan Dao Ken yang memegang pedang itu melayang ke langit, membawa aliran darah segar. Ah! Dao Ken menjerit kesakitan. Dia memegang lengan kanannya yang terputus dan terus mundur. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Zua Wen di depannya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ruang kosong menjadi sunyi. Terlepas dari apakah itu para jenius dari vaksi lain di Pulau Dewa Unggul atau pria paru baya dan wanita muda, mereka semua tercengang. Satu pedang. Makhluk tertinggi dari Akademi Dewa Luar Biasa ini hanya menggunakan satu pedang untuk memotong lengan kanan Dao Ken. Semua orang tahu bahwa meskipun pemuda di depan mereka hanyalah yang maha tinggi, kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat yang maha tinggi emas. Pria paru baya, yang awalnya ingin menolak Zua Wen dan meminta Zua Wen pergi, memiliki kilatan di matanya. Tampaknya siswa Akademi Dewa Luar Biasa yang menerima misi ini tidaklah sederhana. Sekarang, siapakah yang melebih-lebihkan dirinya sendiri? Siapa yang tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim ini? Zua Wen memegang pedang panjangnya dan menatap dingin ke arah Dao Ken saat dia mengucapkan kata demi kata. Dao Ken mencengkeram lengan kanannya saat wajahnya menjadi pucat. Di bawah tatapan tajam Zua Wen, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saat lengan kanannya dipotong, dia sudah menyesalinya di dalam hatinya. Dia menyesal telah mengejek siswa Akademi Dewa Luar Biasa ini dan terlebih lagi, dia seharusnya tidak memprovokasi pemuda ini. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Ini karena lengan kanannya, yang khusus menggunakan pedang, telah dipotong. Di masa depan, jalur seni bela dirinya akan jauh lebih rumit. Dia bahkan mungkin perlahan menghilang dari kerumunan karena hal ini. Aku buta, kekuatanmu memang cukup untuk perjalanan ke hutan vena sejati ini. Tuan Sun, saya, Dao Ken, tidak cukup kuat. Aku akan pergi dulu. Setelah Dao Ken selesai berbicara, dia meninggalkan keluarga matahari dengan linglung. Kali ini, dia menerima misi dari keluarga matahari dengan semangat tinggi. Dia ingin menggunakan tim untuk memasuki kedalaman hutan vena sejati dan mendapatkan beberapa manfaat. Sayangnya, karena pertengkaran, lengan kanannya dipotong dan kekuatannya berkurang drastis. Memasuki hutan vena sejati pastinya mendekati kematian. Melihat Dao Ken pergi, pria parubaya itu tidak menghentikannya. Bagaimanapun, lengan kanan Dao Ken telah dipotong dan kekuatannya telah sangat berkurang. Jika dia bergabung dengan tim, dia pasti akan menjadi beban. Adapun Ye Chen, saat lengan kanan Dao Ken dipotong, dia diam-diam mundur ke dalam tim dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kekuatannya mirip dengan Dao Ken. Bahkan Dao Ken telah dikalahkan oleh Zua Wen. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Chen bukan tandingannya. Oleh karena itu, sebaiknya jangan memprovokasi orang ini. Apakah aku mengisinkanmu mundur? Tatapan dingin menyapu dan menatap Ye Chen, menyebabkan rambut Ye Chen berdiri tegak. Setelah itu, Ye Chen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata dingin. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia memaksakan senyum dan berkata, Zua Wen kuat. Saya mengaku kalah. Baru saja, saya disihir oleh Dao Ken dan berbicara kasar. Untuk ini, saya bersedia meminta maaf atas nama saudara Zuo. Karena kakak Ye sangat tulus dan ingin meminta maaf padaku, kenapa kamu tidak memotong salah satu lenganmu? Lagipula, aku sudah memotong salah satu lengan brother Dao Ken. Saya tidak mungkin bias, bukan. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Ye Chen mendengar ini, ekspresinya membeku. Ekspresi orang-orang di sekitarnya juga membeku. Mereka menatap Zua Wen dengan tatapan aneh. Orang ini sungguh kejam. Setelah memotong lengan Dao Ken, dia sebenarnya ingin Ye Chen memotong salah satu lengannya. Ye Chen memaksakan senyum dan berkata, Saudara Zuo, apakah kamu bercanda? Zua Wen menatap Ye Chen dan melanjutkan, apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Saya akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak memotong salah satu lenganmu, aku akan membantumu. Tatapan Ye Chen membeku. Segera setelah itu, dia memandang pria parubaya itu dan berkata, Kepala Keluarga Sun, apa pendapatmu tentang ini? Namun, pria parubaya itu menatap ke langit. Zua Wen mampu mengalahkan penguasa emas sebagai penguasa. Orang ini jelas berbakat di Akademi Ilahi dan masa depannya tidak terbatas. Dia tidak mau menyinggung orang dengan potensi seperti itu. Melihat ekspresi Kepala Keluarga Sun, bagaimana mungkin Ye Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Kepala Keluarga Sun? Wajahnya langsung menjadi pucat. Satu. Zua Wen menghitung dalam hati. Tatapan dinginnya menatap Ye Chen, menyebabkan tubuh Ye Chen bergetar. Dua. Aura menakutkan mulai keluar dari tubuh Zua Wen. Niat membunuh muncul di matanya. Ye Chen mulai mundur terus-menerus, wajahnya pucat. Tiga. Pada saat ini, niat membunuh di mata Zua Wen tampaknya telah terwujud. Ye Chen berteriak keras, menghentakkan kakinya dan berbalik untuk melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zua Wen dengan dingin mendengus. Dengan menghentakkan kakinya, dia langsung terbang menuju Ye Chen yang melarikan diri. Dengan kecepatan dan kekuatan Zua Wen, Ye Chen tidak akan bisa melarikan diri lama sebelum Zua Wen menyusulnya. Saudara Zuo, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Bisakah kamu mengampuniku kali ini? Ye Chen berulang kali memohon belas kasihan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Potong salah satu lenganmu. Kalau tidak, tidak akan semudah memotong salah satu lenganmu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Ye Chen menjadi pucat saat mendengar ini. Dia mengertakan gigi dan berkata, Saudara Zuo, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar mengira aku bukan lawanmu? Mati. Saat dia berbicara, Ye Chen berteriak keras. Dengan tarikan tangan kanannya, dia langsung mengeluarkan pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, dia mengacungkan pedang dengan tangan kanannya dan energi asalnya meledak. Itu benar-benar berubah menjadi cahaya pedang seperti teratai di sekitar Zua Wen dan menyelimuti Zua Wen sepenuhnya. Di sisi lain, Ye Chen buru-buru mundur. Melihat Zua Wen yang diselimuti oleh cahaya pedang seperti teratai, sudut mulutnya menunjukkan senyuman sinis. Faktanya, ketika Zua Wen mendekatinya, dia sudah mempersiapkan langkah ini. Dia siap melepaskannya dan kebetulan menyelimuti Zua Wen sepenuhnya. Jurus ini disebut cahaya pedang teratai. Itu adalah keahlian unik keluarga Ye Chen. Ketika dilepaskan, bahkan prajurit alam mulia emas awal dengan peringkat yang sama akan sangat malu. Meskipun kekuatan tempur Zua Wen sangat kuat, akan sulit baginya untuk memblokir cahaya pedang teratai yang menakutkan ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Ledakan. Cahaya kemasan meledak. Kemudian, cahaya pedang seperti teratai itu runtuh sedikit demi sedikit. Sesosok berjalan keluar perlahan. Dia berjalan santai dan datang ke depan Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dengan mata tajamnya dan berkata, apakah ini langkah yang kamu persiapkan secara diam-diam? Mengapa sangat lemah? Wajah Ye Chen berkedut. Langkah ini adalah langkah terkuatnya. Namun, Zua Wen sebenarnya mengatakan itu lemah. Astaga! Saat Ye Chen tertegun, Zua Wen menyerang. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan dua lampu dingin padam. Tiba-tiba, kedua lengan Ye Chen dipotong. Darah berceceran di udara. Saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan memotong lengannya begitu saja. 1032 Ahli Kedokteran Ah! Jeritan yang mengental memenuhi langit di atas keluarga matahari. Kemudian, lengan Ye Chen patah dan dia jatuh dari langit. Wajahnya sangat pucat dan matanya dipenuhi penyesalan. Sekarang, dia lumpuh total. Nasibnya jauh lebih menyedihkan daripada Dao yang cacat. Merasa. Di tanah kosong, semua orang menghirup udara sejuk ketika mereka melihat lengan Ye Chen telah dipotong. Setelah itu, tatapan mereka sekali lagi tertuju pada pemuda acuh-ta'acuh yang melayang di udara. Mata mereka sudah dipenuhi ketakutan. Kekuatan tempur dari yang maha tinggi dari perguruan tinggi ilahi sangat mengerikan. Ye Chen dan Krippled Dao, yang keduanya berada di tahap awal alam supremasi emas, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Dia setidaknya berada di tahap tengah alam supremasi emas. Saudara Yibisa, kekuatan siswa Akademi Jia Sen bernama Zhuowen ini cukup bagus. Mampu memiliki kekuatan bertarung seperti itu di puncak alam berdaulat sungguh terpuji. Seorang pria muda dengan rambut diikat berkata sambil tersenyum tipis sambil menyelangkan tangan dan menatap Zhuowen yang melayang di udara. Itu tidak benar. Saudara Wu Chen, berdasarkan kekuatan tempur yang ditunjukkan Zhuowen barusan, dia seharusnya berada di tahap tengah alam kemuliaan emas. Ini memang tidak buruk bagi pejuang alam kemuliaan tertinggi. Namun, ada masih ada jarak yang besar antara dia dan kami berdua. Pemuda berpakaian hijau lain yang berdiri di samping pemuda berambut buntel itu berkata dengan sikap tidak peduli. Budidaya kedua pemuda ini sangat kuat. Mereka adalah dua orang terkuat dalam kelompok dan budidaya mereka telah mencapai puncak alam kemuliaan emas. Ketika orang-orang di sekitar melihat kedua pemuda ini, secara naluriah mereka menjaga jarak dari mereka. Asal-usul kedua pemuda ini juga luar biasa. Mereka adalah para jenius dari dua kota paling kuat di Pulau Ro'unggul selain kota utama. Yi Ken berasal dari kota surga barat, dan Wu Chen berasal dari kota surga beladiri. Kedua individu ini dianggap sebagai orang jenius yang luar biasa di kotanya masing-masing. Kali ini, keduanya menerima misi dari keluarga matahari dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman. Meskipun kehebatan pertarungan Zuo Wen agak mengejutkan, itu hanya cukup untuk menarik perhatian mereka. Jika keduanya menghadapi Dao Ken dan Ye Chen, mereka akan bisa langsung menghancurkan mereka berdua sampai mati. Kepala keluarga Sun, saya harus memenuhi syarat untuk menerima misi yang dipercayakan oleh keluarga Sun Anda, bukan? Mendarat perlahan di tanah, Zuo Wen menatap pria parubaya itu dan berbicara dengan suara tenang. Haha, tentu saja, tuan muda Zuo berhak melakukannya. Namun, Dao Ken dan Ye Chen tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka sebenarnya berbicara kasar dan mengatakan bahwa tuan muda Zuo tidak berhak melakukannya. Mereka bilang kamu adalah beban. Awalnya, saya berencana untuk memberi mereka pelajaran. Namun, meskipun tingkat kultifasi tuan muda Zuo tidak tinggi, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ye Chen dan Dao yang cacat bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari tuan muda Zuo. Sebagai diharapkan dari seorang siswa dari Divine Chol Lege. Kepala keluarga Matahari terus mengacungkan jempol dan senyum hangat terlihat di wajahnya. Di sisi lain, Zuo Wen tampak tenang. Ketika Dao yang cacat dan Ye Chen memprovokasi dia sebelumnya, dia tidak melihat kepala keluarga Sun keluar untuk menghentikan mereka. Sekarang Zuo Wen telah berurusan dengan Dao yang cacat dan Ye Chen, kepala keluarga Matahari melangkah keluar untuk berbicara setelah kejadian tersebut. Zuo Wen tidak bisa tidak membenci kepala keluarga Matahari. Namun, reaksi kepala keluarga Sun biasa saja. Bagaimanapun, budidaya Zuo Wen rendah. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, siapa yang akan membiarkan Marshall Saint menyelinap ke misi Golden Exalted dan menjadi beban. Oleh karena itu, Zuo Wen tidak merasa ada yang salah dengan janji munafik kepala keluarga Matahari. Dia hanya sedikit membenci kepala keluarga Matahari di dalam hatinya. Tuan Muda Zuo, ayo, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada talenta-talenta muda ini. Ini adalah murid jenius dari beberapa faksi utama di Divine Chol Lege Island. Kepala keluarga Sun menarik Zuo Wen dengan antusias dan memberikan perkenalan singkat kepada kelompok yang terdiri dari 20 orang di tanah kosong. Namun, ada dua orang yang ditekankan oleh kepala keluarga Sun. Terlebih lagi, kedua orang ini adalah yang terkuat di grup ini. Orang ini adalah Yi Ken, ahli termuda kedua di kota Tianxi. Orang ini adalah Wu Chen, murid penguasa kekacauan surgawi di kota Tianwu. Kepala keluarga Matahari sengaja menunjuk pemuda berbaju hijau dan pemuda berkuncir kuda. Zuo Wen menganggup pelan pada kedua orang itu tanpa ekspresi berlebihan. Budidaya kedua orang ini harus berada di puncak alam emas agung. Namun, apakah itu dari segi aura atau momentum, mereka jauh lebih rendah daripada Hei Tao dan Du Tao dari perguruan tinggi ilahi. Di depan Hei Tao dan Du Tao, yang berada di puncak alam emas agung, Yi Ken dan Wu Chen mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun, apalagi di depan Zuo Wen. Oleh karena itu, Zuo Wen tidak terlalu memperhatikan kedua orang ini. Hmm, sikap acu-ta'acu Zuo Wen secara alami terlihat di mata Yi Ken dan Wu Chen. Keduanya sedikit mengernyit pada saat bersamaan. Meskipun kekuatan tempur Zuo Wen tidak buruk, dia hanya berada di ranah Soverein. Namun, cara dia memandang mereka berdua begitu santai. Dia tidak memiliki rasa hormat yang dimiliki penguasa lain terhadap seniman bela diri alam Golden Exalted. Sepertinya setelah mengalahkan Ye Chen dan Crippled Blood, kepercayaan diri pemuda ini meningkat pesat. Wu Chen mendengus dingin dan berkata dengan lembut. Yi Ken jauh lebih tenang dan berkata dengan lemah, bagaimanapun, dia adalah murid dari Divine Chol Lege. Wajar jika dia menjadi sedikit sombong. Begitu dia memasuki hutan fena sejati, kesombongan anak ini akan terkendali. Itu benar, anak ini masih sangat muda. Aku khawatir dia baru saja bergabung dengan perguruan tinggi belum lama ini. Dia pasti belum memasuki hutan pembuluh darah sejati. Mungkin dia bahkan akan kehilangan nyawanya karena kesombongannya. Wu Chen menyeringai. Yi Ken dan Wu Chen tidak sengaja merendahkan suara saat bertanya dan menjawab pertanyaan. Sebaliknya, mereka berbicara dengan keras di depan Zuo Wen. Jelas sekali bahwa mereka sengaja mengatakannya agar Zuo Wen mendengarnya. Namun, Zuo Wen hanya tersenyum tipis dan mengabaikan tipuan kecil kedua orang ini. Sebaliknya, dia diam-diam kembali ke tim dan menunggu tugas yang diberikan oleh Patriar Keluarga Matahari. Apakah itu Yi Ken atau Wu Chen, Zuo Wen benar-benar tidak menaruh perhatian pada mereka. Trik kecil mereka, Zuo Wen tentu saja memperlakukannya sebagai lelucon. Adapun Xiang, karena dia bukan anggota kelompok yang menerima tugas tersebut, dia telah diperintahkan untuk meninggalkan keluarga Sun oleh Zuo Wen. Begitu mereka memasuki hutan pembuluh darah sejati, Zuo Wen dapat menggunakan jimat geokomunikasi di tangannya untuk memanggil Siang Tianzun kembali ke sisinya. Setelah kelompok yang terdiri dari 20 orang berkumpul, kepala keluarga Sun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Semua orang harus tahu bahwa saya adalah kepala keluarga Sun, Sun Sing. Orang di samping saya adalah putri saya, Sun Jia. Dia juga merupakan generasi terbaru dari keluarga Sun. Apoteker di keluarga Sun kami. Ketika kata-kata ini diucapkan, tatapan banyak orang tertuju pada wanita muda di samping Sun Sing. Mereka tidak menyangka bahwa wanita muda ini akan menjadi generasi alkemis terbaru di keluarga matahari di usia yang begitu muda. Tampaknya wanita ini memiliki bakat unik di bidang alkimia. Alkemis adalah orang paling penting di keluarga Sun, dan pil pembuka saluran paling terkenal dari keluarga Sun memerlukan seorang alkemis untuk menyempurnakannya. Namun, tidak mudah untuk menjadi seorang alkemis, karena profesi ini tidak membutuhkan banyak tenaga, dan hanya mengandalkan bakat. Hanya mereka yang secara alami peka terhadap komposisi obat dan telah menguasai keterampilan pengendalian kebakaran yang sangat baik yang memenuhi syarat untuk menjadi apoteker. Keterampilan pengendalian kebakaran dapat diperoleh melalui latihan. Namun, kepekaan terhadap komposisi obat adalah bawaan dan tidak dapat diperoleh melalui praktik. Oleh karena itu, menjadi seorang apoteker tidaklah mudah. Kedua kondisi tersebut sangat diperlukan. Keluarga matahari adalah keluarga unik yang menghasilkan apoteker di setiap generasi. Mengandalkan kemampuan apoteker dalam memurnikan obat, wajar jika keluarga Sun menjadi kuat di kota Anming. Namun, apoteker keluarga Sun biasanya berusia parubaya ke atas. Sekarang, seorang gadis mudalah yang memenuhi syarat. Jelas sekali, bakat Sun Jia telah diakui secara bulat oleh para petinggi keluarga Sun. Sepertinya keluarga Sun benar-benar akan bangkit. Apoteker muda seperti itu telah muncul. Selamat, kepala keluarga Sun. Yi Ken tertawa terbahak-bahak. Namun, sebagian besar pandangannya tertuju pada Sun Jia. Sun Jia awalnya cantik alami. Apalagi dia memiliki identitas seorang apoteker. Jika dia bisa menjadi partner, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya kultifator di masa depan. Bagaimanapun, apoteker bisa memurnikan banyak obat yang bisa meningkatkan budidaya. Ini bisa membantu kultifator berkultifasi lebih cepat. Ada banyak manfaatnya. Tidak hanya Yi Ken, bahkan Wu Chen dan orang-orang di sekitarnya memandang Sun Jia dengan tatapan aneh. Jelas sekali, pemikiran mereka mirip dengan pemikiran Yi Ken. Sun Jia mengerutkan alisnya. Dia juga bisa merasakan tatapan aneh di mata orang-orang ini ketika mereka memandangnya. Tatapan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah orang-orang ini memperlakukannya sebagai harta langka yang ingin diperebutkan semua orang. Namun, Sun Jia dengan cepat menyadari tatapan yang berbeda dari yang lain. Tatapan ini tidak seaneh tatapan lainnya. Sebaliknya, airnya setenang air dan sedingin sebelumnya. Seolah-olah setelah mendengar identitasnya sebagai apotekar, ia bergeming. Ketika pandangan Sun Jia terfokus, dia menemukan bahwa pemilik tatapan tenang ini sebenarnya adalah siswa dari Akademi Ilahi, Zua Wen. Alasan Zua Wen begitu tenang adalah karena hatinya sudah menjadi milik seseorang. Pikirannya telah lama dipenuhi oleh Mu Cheng Sui. Kedua, dia membawa Soverein Dragon Cauldron. Kuali itu berisi banyak formula pil. Jika Zua Wen menginginkan pil, dia sebenarnya bisa mengandalkan Soverein Dragon Cauldron untuk memurnikannya. Oleh karena itu, apotekar tidak begitu berharga baginya. Mendengar pujian Yi Ken, Sun Singh tertawa terbahak-bahak dan berkata, kata-kata Tuan Muda Yi Ken terlalu serius. Namun, kali ini, saya berharap semua orang melakukan yang terbaik untuk membantu putri saya memasuki kedalaman hutan vena sejati. Saya sudah menyiapkan pil pembuka saluran yang saya janjikan kepada semua orang. Selama kita berhasil kali ini, semua orang akan mendapat bagian. Ketika pil pembuka saluran disebutkan, mata Yi Ken dan yang lainnya berbinar. Bahkan Zua Wen memiliki sedikit antisipasi di matanya. Pil pembuka saluran memiliki efek tambahan untuk melemahkan meridian. Setelah menghonsumsi pil ini, kekuatan pertempuran Zua Wen pasti akan naik ke level lain. Kapan kepala keluarga Sun berencana berangkat? Yi Ken menangkupkan tangannya dan bertanya lagi. Besok pagi, hari ini, setiap orang harus beristirahat dan memulihkan diri. Setelah semuanya siap dan siap, kita akan memasuki kedalaman hutan vena sejati bersama-sama. Kali ini, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa hutan vena sejati sangat berbahaya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah berhati-hati besok dan jangan sampai gagal total. Sun Sing mengingatkan dengan hati-hati. 1033. Malam berlalu tanpa suara. Pada pagi hari kedua, lapangan latihan seni bela diri keluarga Matahari. Patriar keluarga Matahari, Sun Sing, berdiri dengan tenang di tengah-tengah lapangan latihan seni bela diri. Di sampingnya berdiri Sun Jia yang ramping dan anggun. Di depan mereka berdua ada sekelompok 20 orang jenius yang dipimpin oleh Yi Ken dan Wu Chen dari faksi lain di Pulau Dewa Unggul. Kelompok yang terdiri dari 20 orang siap berangkat, aura mereka melonjak. Pada saat yang sama, Sun Sing juga menemukan 20 penjaga Sun Jia, membentuk kelompok yang terdiri dari 40 orang. Berdiri di lapangan latihan seni bela diri, pemandangannya cukup megah. Sun Sing berteriak dan memimpin kelompok yang terdiri dari 40 orang, meninggalkan kota Anming dan menuju hutan vena sejati di utara. Pepohonan di hutan vena sejati umumnya beberapa kali lebih tinggi dari pohon biasa. Apalagi pohon-pohon ini juga sangat berbeda dengan pohon biasa. Kulit pohon di permukaannya seperti sisik ular, dengan lapisan yang berbeda-beda, terlihat sangat aneh. Ini adalah pohon sisik ular. Ini adalah pohon paling umum di hutan vena sejati. Sisik ular di permukaannya sangat keras. Semua orang harus berhati-hati. Metabis tipe ular suka tinggal di pohon skala ular dan diam-diam menyerang praktisi seni bela diri kuno yang lewat. Sun Sing telah memperingatkan semua orang ketika mereka memasuki pinggiran hutan vena sejati. Kelompok yang terdiri dari 40 orang itu memang menjadi sangat waspada. Sepasang mata yang waspada terus-menerus mengamati sudut-sudut gelap di sekitar hutan lebat. Mereka dengan erat menggenggam senjata di tangan mereka dan diam-diam mengangkat kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka, menjaga dari segala bahaya yang bisa terjadi dalam kegelapan kapan saja. Ah! Seorang prajurit keluarga matahari, yang berada di belakang kelompok, tiba-tiba melayang di udara, berteriak berulang kali. Dentang-dentang-dentang. Jeritan ini seperti sumbu, menyebabkan prajurit lain dalam kelompok itu menarik senjatanya dan melihat ke belakang. Mereka melihat prajurit keluarga matahari itu sebenarnya dililit oleh ular piton besar yang panjangnya puluhan kaki, mengangkatnya ke udara. Piton ini tidak lemah. Mata segitiganya memandang secara provokatif ke arah orang-orang di bawah, membuka mulut besarnya, dan menelan prajurit keluarga matahari ke dalam perutnya di depan mata semua orang. Bajingan ini. Sun Sing dengan dingin mendengus. Kakinya menginjak tanah, dan dia melesat ke depan seperti seekor burung besar yang melebarkan sayapnya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dengan kuat meraih titik vital ular piton itu. Dengan tarikan yang kuat, ular piton tersebut langsung hancur menjadi bubuk oleh kekuatan yang dahsyat bahkan tanpa sempat mengeluarkan suara. Kekuatan ular piton di pohon sisik ular umumnya tidak tinggi. Mereka kira-kira berada di sekitar alam Suansun. Sun Sing adalah yang mulia surgawi, jadi dia secara alami menghancurkan mereka sampai mati dengan membalikkan tangannya. Desis-desis-desis. Namun, saat ular piton itu mati, pohon sisik ular di sekitarnya mulai bergetar. Suara mendesis tajam mulai menyebar ke sekeliling. Segera setelah itu, kerumunan orang terkejut saat mengetahui bahwa pohon sisik ular di sekitarnya benar-benar merangkat keluar dari sana. Tubuh mereka tidak lebih lemah dari ular piton sebelumnya. Tidak baik, sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Sepertinya kita sedang dikepung. Sun Sing mengambil langkah di udara dan tiba di depan kelompok itu. Melihat ular piton yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di sekitar mereka, wajahnya berubah sedikit jelek. Sepertinya kita hanya bisa bertarung. Meski kekuatan ular piton ini umumnya tidak tinggi, jumlahnya terlalu banyak. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan mereka sebelum kita bisa terus bergerak maju. Sun Sing berteriak. Segera, Yi Ken dan Wu Chen bergegas maju, memancarkan aura yang kuat. Mereka sebenarnya bermaksud untuk menghadapi kelompok ular piton itu sendirian. Keduanya berada di puncak alam yang mulia emas. Meskipun ada banyak ular piton di sekitar mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Orang-orang lainnya, di bawah komando Sun Sing, berdiri saling membelakangi untuk melindungi Sun Jia, menghalangi banyak ular piton yang terbang ke arah mereka. Zua Wen juga ada di antara mereka. Meskipun dia tidak lemah, dia tidak perlu menonjol seperti Yi Ken dan Wu Chen. Dia hanya perlu berbaur dengan kerumunan dan perlahan-lahan membersihkan ular piton tersebut. Mengapa menyianyiakan kekuatan Yuannya untuk melawan kelompok ular piton? Yi Ken dan Wu Chen memang jenius dari kota besar. Mereka sebenarnya bertarung sendirian melawan sekelompok ular piton. Terlalu menakutkan. Saya ingin tahu kapan kita bisa mencapai level mereka. Di tengah kerumunan, prajurit lainnya sedang berhadapan dengan ular piton di sekitar mereka. Namun, pandangan mereka tanpa sadar tertuju pada Yi Ken dan Wu Chen, yang bertarung melawan kelompok ular piton. Yi Ken memegang pedang panjang di tangannya. Dengan sapuan pedangnya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Sinar pedang ini seperti bintang di langit, menyapu ke segala arah. Ular piton tidak dapat bertahan lama di bawah sinar pedang ini dan meledak berkeping-keping. Wu Chen tidak mau kalah. Dia memegang dua pedang di tangannya dan melambaikannya dengan cepat. Lingkungan sekitar diselimuti sinar pedang yang menakutkan dan kuat. Sinar pedang ini menyapu dalam bentuk bulan sabit, seolah-olah bulan yang tak terhitung jumlahnya telah lahir dalam sekejap. Ketika ular piton bersentuhan dengan sinar pedang ini, semuanya hancur berkeping-keping. Serangan yang dilancarkan oleh mereka berdua sangat dahsyat. Bahkan Sun Jia, yang terlindungi di tengah kerumunan, mau tidak mau melihat ke belakang mereka berdua. Ada tatapan aneh di matanya yang indah. Sejak zaman dahulu, wanita cantik menyukai pahlawan, apalagi gadis muda seperti Sun Jia yang suka berfantasi. Tentu saja, dia juga berfantasi tentang cinta. Dia berfantasi bahwa separuh lainnya akan menjadi pahlawan terkenal di dunia. Ketenaran Yiken dan Wu Chen di Pulau Ro Indah tidaklah kecil. Mereka juga jenius yang lahir di kota besar. Sekarang mereka telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, Sun Jia masih belum berpengalaman. Tentu saja, dia tertarik dengan serangan kuat keduanya, dan jantungnya berdebar kencang. Melihat ke belakang mereka berdua, mata indah Sun Jia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Pandangannya tertuju pada Zhuawan yang tidak mencolok di antara kerumunan. Mata indahnya sedikit kecewa. Dibandingkan dengan latar belakang Yiken dan Wu Chen, Zhuawan ini berasal dari Pulau Ro Luar Biasa. Tidak diragukan lagi, ketenarannya jauh lebih besar. Namun, anak laki-laki ini tidak seperti Yiken dan Wu Chen, yang menunjukkan serangan sekuat itu. Jelas sekali, Sun Jia mengira Zhuawan ini takut dengan ular piton dan tidak berani bertarung sendirian. Awalnya, aku berpikir bahwa para siswa dari Pulau Ro Unggul semuanya memiliki bakat yang kuat dan aura yang mengesankan. Aku tidak menyangka anak ini begitu penakut dan pengecut. Melihat sekilas ke arah Zhuawan, yang dengan malas terbang, Sun Jia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak lagi memperhatikan Zhuawan. Pada saat ini, tindakan Zhuawan pasti mengecewakannya. Karena itu, dia tidak berniat terlalu memperhatikannya. Pochi. Setelah satu jam pertempuran hebat, kelompok tersebut telah membunuh lebih dari seribu ular piton. Mungkin karena takut dibunuh, ular piton yang tersisa mendesis dan perlahan mundur ke pohon sisik ular. Namun, wajah Sun Singh sedikit muram. Kali ini, hanya beberapa dari 20 penjaga yang dibawa keluarga Sun yang tersisa. Di sisi lain, kelompok yang terdiri dari 20 orang yang telah menerima misi dari berbagai faksi untuk membantu keluarga Sun hanya kehilangan satu prajurit. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Bagaimanapun, kekuatan penjaga keluarga Sun pada umumnya tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di sekitar alam Xuanzun. Namun, ke-20 penjaga ini adalah elit dari berbagai faksi. Selain itu, budidaya mereka semuanya berada di alam emas agung ke atas. Seekor ular piton dari alam Xuanzun tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Ayo terus maju. Kata Sun Singh dengan wajah muram. Dia memimpin jalan menuju kedalaman hutan Vena Sejati. Bahkan Sun Singh tidak menyangka bahwa penjaga keluarga Sun telah menderita kerugian besar ketika mereka baru saja mencapai pinggiran hutan Vena Sejati. Kepala keluarga Sun, tidakkah kamu merasa hutan Vena Sejati sedikit aneh hari ini? Tiba-tiba, Yi Ken datang ke depan Sun Singh dan bertanya. Aneh. Sun Singh bertanya tanpa sadar. Yi Ken menganggup dan berkata, biasanya, tidak mungkin begitu banyak metabis piton muncul di pinggiran hutan Vena Sejati. Terlebih lagi, begitu ular piton ini muncul, mereka menyerang kita tanpa mempedulikan nyawa mereka. Itu adalah seolah-olah mereka sedang mengamuk. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Sun Singh tercengang. Baru saat itulah dia bereaksi. Yi Ken benar. Dalam keadaan normal, mustahil ular piton sebanyak itu muncul di pinggiran hutan Vena Sejati. Namun, hari ini sangat tidak normal. Ayo-ayo-ayo. Tiba-tiba, kicauan burung gagak yang tidak menyenangkan terdengar dari langit di atas hutan Vena Sejati. Kemudian, beberapa burung gagak hitam mengepakkan sayapnya dan meninggalkan hutan lebat. Suara burung gagak di siang hari bolong berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Mendengar kicauan burung gagak, kerutan Sun Singh semakin dalam. Hutan Vena Sejati memang sangat tidak normal hari ini. Kepala keluarga Sun, apakah kita masih masuk lebih jauh ke dalam Truvein Forest saat ini? Wu Chen juga datang ke depan Sun Singh dan bertanya dengan hati-hati. Mata Sun Singh berkedip. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dengan bantuan semua Tuan Muda, seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya di kedalaman hutan Vena Sejati. Ayo lanjutkan. Mendengar perkataan Sun Singh, Wu Chen dan Yi Ken sedikit mengernyit. Namun mereka tidak menolak. Bagaimanapun, mereka dipercayakan oleh keluarga Sun dan secara alami mengikuti jejak Sun Singh. Zua Wen, yang berdiri di dalam kelompok, sedikit mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi di hutan Vena Sejati. Meskipun dia memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya, Zua Wen tidak memasukkannya ke dalam hati. Kali ini, tim keluarga Sun hanya akan memasuki hutan untuk memetik beberapa tanaman obat langka. Seharusnya tidak ada masalah besar. Deng-deng-deng. Tim terus melaju ke dalam hutan lebat. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan metabis yang agak gila di sepanjang jalan, dengan serangan Sun Singh, Yi Ken, dan Wu Chen, tim keluarga Sun mampu mengalahkan mereka satu demi satu. Tentu saja tim juga mengalami sejumlah kerugian. Beberapa penjaga keluarga Sun yang tersisa dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan tim 20 elit Yi Ken dan Wu Chen kehilangan 5 di antaranya. Bisa dikatakan kerugian besar. Saat tim masuk lebih jauh ke dalam hutan lebat, kerutan Zuawan semakin erat. Ini karena firasat buruk di benaknya menjadi semakin jelas. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Segera, tim tiba di pintu masuk sebuah lembah besar. Cekungan ini berukuran beberapa mil. Itu subur dan dipenuhi berbagai tanaman obat. Ada rumput hati hitam, rumput naga perak, rumput kawat besi emas, bunga bintang surgawi, bunga kelabang berkaki delapan, buah vermilion, dan tanaman obat serta ramuan lainnya yang sangat langka di dunia luar. Terlebih lagi, Yuan Qi di sini sangat kaya. Ini sebenarnya membentuk kabut tipis di atas cekungan. Samar-samar terlihat, seperti pemandangan indah di tengah kabut. Kami akhirnya tiba. Ini adalah tujuan keluarga Sun kami. 1034. Ada begitu banyak tanaman obat. Melihat berbagai jenis tanaman obat di Baskom, banyak orang dalam kelompok yang tergerak. Mata mereka berbinar, tapi tidak ada yang melangkah maju untuk mengambilnya. Sebelum mereka berangkat, Sun Sing telah mengatakan bahwa kelompok keluarga matahari akan menjadi orang pertama yang memetik tanaman obat. Setelah memetik semua ramuan obat yang mereka butuhkan, mereka dapat membagi sisanya secara merata. Maaf atas masalah ini. Sun Sing menangkupkan tangannya ke arah kerumunan, lalu membawa Sun Jia ke dalam Baskom. Wu Chen, Yi Ken dan yang lainnya diam-diam berjaga di pintu masuk Baskom, menyaksikan Sun Jia dan Sun Sing terus-menerus memilih bahan obat di dalam Baskom. Zua Wen, yang berdiri diam di dalam kelompok, menyipitkan matanya saat dia menatap topografi cekungan. Dia bergumam dengan suara rendah, Yuan Qi di Baskom ini sangat kaya, ini sedikit tidak biasa. Meskipun Zua Wen tahu bahwa Yuan Qi di tempat di mana terdapat banyak tanaman obat akan sangat kaya, Yuan Qi di cekungan ini luar biasa kaya. Anak, saya khawatir ada vena Yuan kecil di dasar cekungan ini yang berisi batu roh dalam jumlah besar, suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benak Zua Wen, menyebabkan mata Zua Wen sedikit menyipit. Benar-benar, tatapan Zua Wen menjadi serius. Jika memang ada Yuan Fein kecil di dasar cekungan ini, itu akan cukup membuat banyak praktisi menjadi gila. Melihat sekeliling, Zua Wen menyadari bahwa sebagian besar perhatian orang tertuju pada ramuan obat di Baskom, dan tidak ada yang memperhatikan kelainan pada Yuan Qi di Baskom. Nak, ada terlalu banyak orang sekarang. Jika kamu terburu-buru menemukan Yuan Fein, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Xiao Hei membuka mulutnya lagi. Zua Wen menganggupkan kepalanya. Ekspresinya tidak berubah saat dia mengikuti kelompok itu dan diam-diam menunggu Sun Xing dan Sun Jia memetik tanaman obat. Setelah sekitar dua jam, Sun Xing dan Sun Jia akhirnya selesai memetik semua tanaman obat yang mereka butuhkan. Kemudian, Yi Ken dan Wu Chen memimpin dan memasuki Baskom. Jika mereka melihat ramuan yang cocok, mereka akan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin roh mereka. Zua Wen mengikuti tim dan berjalan santai di Baskom. Kadang-kadang, dia menemukan ramuan yang cocok dan menyimpannya secara alami. Namun, sebagian besar perhatian Zua Wen tertuju pada konsentrasi Yuan Qi di Baskom. Dia tahu bahwa tempat dengan konsentrasi tertinggi pasti merupakan pintu keluar tersembunyi dari Yuan Fein di Cekungan. Setelah pintu keluar Yuan Fein ditemukan, semuanya akan mudah. Selama mereka menggali tiga kaki ke dalam tanah, mereka akan mampu menggali Yuan Fein yang tersembunyi di dalamnya. Perlahan-lahan masuk lebih dalam ke dalam Baskom, Zua Wen dipandu oleh Xiao Hei ke suatu tempat sekitar dua li jauhnya dari pintu masuk Baskom. Posisi ini sangat dekat dengan pusat Cekungan. Ketika Zua Wen mencapai tempat ini, Xiao Hei menghentikannya tepat waktu. Lokasi urat nadi unsur berada tepat di bawah kakimu. Nak, buatlah tanda di sini. Lain kali kamu datang ke sini, yang harus kamu lakukan hanyalah menggali area ini, kata Xiao Hei kepada Zua Wen dengan hati-hati. Oke, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kalau tidak, akan buruk jika kita menimbulkan kecurigaan orang lain, Zua Wen menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia kembali ke pintu keluar Baskom seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tuan muda Zuo, kamu keluar pagi-pagi sekali, kenapa kamu tidak memilih obat mujarab lagi? Melihat Zua Wen keluar, Sun Sing tersenyum ringan dan bertanya. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagian besar ramuan di sini tidak berguna bagiku. Akan sia-sia jika memetik lebih banyak. Mendengar ini, Sun Sing menganggupkan kepalanya. Meskipun terdapat banyak jenis ramuan di Cekungan tersebut, sebagian besar merupakan bahan yang digunakan di daerah yang lebih terpencil. Materi-materi ini tidak banyak berguna bagi seorang praktisi. Hanya di tangan seorang alkemis material ini dapat menampilkan efek yang sesuai. Berdiri di samping Sun Sing, Sun Jia dengan acuh tak acuh menatap Zua Wen. Segera setelah itu, sepasang mata berair indahnya tertuju pada Yi Ken dan Wu Chen. Di antara kelompok ini, Yi Ken dan Wu Chen adalah yang terkuat. Oleh karena itu, Sun Jia lebih memperhatikan kedua orang ini. Adapun Zua Wen, karena dia telah menyusut ke dalam kerumunan selama perjalanan mereka, dia tidak memiliki sedikitpun semangat kepahlawanan. Oleh karena itu, Sun Jia memperlakukan Zua Wen dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan praktisi biasa lainnya, tidak dingin atau acuh tak acuh. Zua Wen tentu saja tidak peduli dengan pikiran dan sikap Sun Jia. Pada saat ini, dia sedang berpikir tentang cara menyelinap keluar dari kelompok keluarga Matahari setelah mereka pergi dan kembali ke Baskom untuk menggali urat unsur yang tersembunyi di sini. Anak, mari kita tunggu hingga grup keluarga Matahari kembali ke keluarga Matahari dan Anda menerima pil pembuka saluran. Masih terlalu dini untuk memikirkan tentang unsur Vena sekarang. Xiao Hei dengan lembut menasihati. Sepertinya ini satu-satunya cara. Zua Wen menganggup dan diam-diam mengirimkan suaranya. Setelah beberapa saat, Yi Ken dan Wu Chen keluar dari Baskom satu demi satu. Sebagian besar dari sepuluh orang lainnya mengikuti di belakang mereka. Saat mereka keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi puas. Karena obat mujarab telah dipanen, semua orang harus mengikutiku kembali ke keluarga Matahari. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan memberikan pil pembuka saluran kepada semua orang sebagai hadiahnya. Sun Sing berkata dengan tulus. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka menunjukkan kegembiraan. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu keluarga Matahari terutama karena pil pembuka saluran. Sekarang setelah Sun Sing berjanji, hati mereka secara alami tenang. Sun Sing mengucapkan beberapa patah kata lagi dan memimpin kelompok itu kembali ke tempat mereka datang. Yang patut dipuji adalah dalam perjalanan pulang, Sun Jia yang ramping dan anggun tampak cukup dekat dengan Yi Ken dan Wu Chen. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga mengobrol dan tertawa. Sun Sing diam-diam menyaksikan adegan ini tanpa rasa tidak senang. Kekuatan apoteker keluarga Sun pada umumnya sangat rendah. Keluarga biasanya mengirimkan prajurit yang kuat untuk melindungi apoteker keluarga. Bagaimanapun, apoteker keluarga Matahari memiliki formula rahasia untuk menyempurnakan pil pembuka saluran. Banyak kekuatan di kota Anming mendambakan formula rahasia pil pembuka saluran dari keluarga Matahari. Karena itu, mereka akan mengirimkan prajuritnya sendiri untuk merebut apoteker tersebut. Beberapa bahkan lebih kejam dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh apoteker. Oleh karena itu, apoteker harus dilindungi oleh pejuang yang sakti. Terlebih lagi, pejuang yang kuat ini pasti sangat dekat dengan mereka. Oleh karena itu, pasangan apoteker keluarga Matahari semuanya adalah pejuang terkenal di Pulau Roh Keberuntungan. Sun Jia berada di puncak masa mudanya. Kali ini, orang-orang yang menerima komisi keluarga Matahari pada dasarnya adalah orang-orang jenius dari berbagai kekuatan. Entah itu bakat atau kekuatan, semuanya sangat bagus dan bisa dianggap yang terbaik dari yang terbaik. Oleh karena itu, penugasan Sun Sing kali ini memiliki tujuan lain, yaitu mencari menantu yang baik untuk putrinya. Dengan seorang pejuang yang kuat sebagai pasangannya, keselamatan putrinya di masa depan akan terjamin. Mengapa tidak? Di antara kelompok orang ini, Sun Sing paling menyukai Yiken dan Wu Chen. Keduanya baru berusia 25 tahun dan telah mencapai puncak alam Golden Exile. Bakat mereka tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, kekuatan mereka tidak lemah di seluruh Pulau Roh menguntungkan. Berikutnya adalah Zhuawan dari Pulau Roh menguntungkan. Sayangnya, kekuatan Zhuawan ini terlalu lemah. Dia hanya berada di alam Soverein. Meski kekuatan bertarungnya tidak lemah, dalam hati Sun Sing, dia tetap tidak sepenting Yiken dan Wu Chen. Faktanya, dalam hati Sun Sing, kandidat terbaik haruslah seorang jenius dari Pulau Roh menguntungkan. Lagi pula, dengan Pulau Roh menguntungkan sebagai dukungan mereka, sebenarnya tidak ada orang yang berani memprovokasi mereka. Jika Pulau Roh menguntungkan mengirimkan Golden Exile, mungkin Sun Sing akan mencoba yang terbaik untuk menjodohkan mereka. Sayangnya, kali ini, orang yang datang hanya berada di puncak alam Soverein. Mengenai mempercayakan putrinya kepada Zhuawan, Sun Sing masih merasa itu tidak pantas. Untungnya, Sun Jiah tidak menyukai Zhuawan. Sebaliknya, dia menyukai Yiken dan Wu Chen. Jika saatnya tiba, mereka hanya perlu berduel untuk menentukan pemenang. Kemudian, Sun Sing berencana merekrut pemenang ke dalam Sun Jiah mereka. Di dalam grup, banyak orang memandang dengan iri ke arah Yiken, Wu Chen, dan Sun Jiah yang sedang berbicara dan tertawa di depan mereka. Identitas Sun Jiah sebagai seorang alkemis adalah sesuatu yang mereka dambakan. Ini adalah pekerjaan yang dapat menciptakan semua jenis obat amplifikasi. Tentu saja ini akan sangat membantu bagi seorang kultifator. Sayangnya, kekuatan dan bakat mereka jauh dari Yiken dan Wu Chen. Wajar jika orang lain meremehkan mereka. Meskipun hati mereka iri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Asteris gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang hebat. Banyak orang yang lengah dan langkah kaki mereka menjadi lemah, hampir jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Setelah sadar kembali, mata semua orang dipenuhi ketakutan dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Asteris deng-deng-deng Asteris. Langkah kaki yang membosankan terdengar di depan mereka. Langkah kaki tersebut terdengar seperti gunung yang runtuh, menyebabkan semua orang merasa tercekik dan sangat tidak nyaman. Asteris ledakan. Kemudian, semua orang melihat hutan lebat di depan mereka berguncang hebat. Kemudian, ia robo ke depan dengan keras. Kemudian, sosok seukuran gunung kecil muncul di hadapan semua orang. Itu adalah buaya besar yang tingginya 4 sampai 500 kaki. Sisik di tubuhnya berdiri seperti baja hitam. Di bawah sinar matahari, ia memantulkan cahaya dingin yang menakutkan. Deretan taring menonjol dari mulutnya yang berdarah. Mereka berwarna putih pucat dan tampak sangat menakutkan. Buaya besar seukuran gunung kecil itu menatap orang-orang di depannya dengan matanya yang tanpa ampun. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan meraum dengan keras. Tiba-tiba, bau amis keluar. Buaya lapis baja dewasa. Melihat buaya besar di depan mereka, Sun Sing dan orang-orang di belakangnya mengubah ekspresi mereka. Mereka mengutuk dalam hati mereka. Mengapa kita sangat tidak beruntung? Kami benar-benar bertemu dengan metabis yang merepotkan dan menakutkan, gumam Sun Sing dengan wajah pucat. Tubuh buaya lapis baja itu seperti baju besi dan sekuat besi hitam. Pertahanannya sangat menakutkan dan sangat sulit untuk dibunuh. Selain itu, kekuatan mulut buaya lapis baja yang berdarah juga sangat menakutkan. Jika seseorang digigitnya, setidaknya dia akan kehilangan lengan atau kakinya. Dalam kasus yang serius, seluruh tubuh seseorang akan digigit hingga berkeping-keping. 1035. Di seluruh tim, hanya Sun Sing yang telah mencapai tahap awal alam Master Surgawi. Namun, buaya lapis baja dewasa ini juga berada pada tahap awal alam Master Surgawi. Selain itu, baju besinya sangat sulit dipatahkan oleh guru Surgawi tahap awal. Oleh karena itu, bahkan Sun Sing pun akan merasa sangat sulit menghadapi buaya lapis baja ini. Ledakan. Ledakan. Saat buaya lapis baja ini muncul, buaya lapis baja lain dengan ukuran yang sama muncul di hutan lebat di belakang tim. Tubuhnya yang seperti gunung membentang di atas kerumunan, samar-samar memberikan kesan bahwa ia menutupi langit dan matahari. Mendesis. Dua buaya lapis baja. Ini sudah berakhir. Mengapa dua buaya lapis baja tiba-tiba muncul? Saat buaya lapis baja kedua muncul di depan semua orang, seluruh tim tersentak. Mata semua orang dipenuhi awan gelap keputus asaan. Jika hanya ada satu buaya lapis baja, mungkin dengan mengandalkan kekuatan Sun Sing dan tim, mereka mungkin bisa mengusirnya. Namun, dengan dua buaya lapis baja yang muncul pada saat yang sama, dengan kekuatan tim, hasil akhirnya pasti akan sangat menghancurkan. Warna kulit Sun Sing akhirnya berubah. Bahkan Yiken dan Wuchen, yang tidak terlalu khawatir, mau tidak mau mempersempit pupil mereka menjadi seperti jarum. Jejak kecemasan muncul di hati mereka. Kepala keluarga Sun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yiken dan Wuchen datang ke sisi Sun Sing dan bertanya dengan hati-hati. Di seluruh tim, mereka bertiga adalah yang terkuat, jadi yang lain mengikuti jejak mereka. Keputusan penting pun diambil oleh mereka bertiga. Mata Sun Sing suram saat dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda Yiken dan Wuchen, saya akan bertanggung jawab atas buaya lapis baja di depan. Kalian berdua akan bertanggung jawab atas buaya lapis baja di belakang. Sekarang, kita harus pertama-tama biarkan tim mengirim Sun Jia pergi. Lalu, kita akan bekerja sama untuk melarikan diri. Dengan cara ini, tim kita tidak akan musnah. Mendengar ini, Yiken dan Wuchen sedikit mengernyit. Namun, mereka juga tahu bahwa Sun Jia memainkan peran dan posisi penting dalam keluarga Sun, jadi mereka tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk setuju. Dengan kekuatan gabungan keduanya, meski belum tentu bisa menandingi buaya lapis baja, mereka masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Tim harus dipindahkan secepatnya. Kepada siapa kita harus menyerahkan ini? Yiken tiba-tiba berkata. Serahkan pada Tuan Muda Zua Wen. Selain kalian berdua, Tuan Muda Zua Wen adalah yang terkuat, kata Sun Sing lembut. Mendengar ini, keduanya menganggupkan kepala. Zua Wen dapat dengan mudah mengalahkan prajurit yang mulia emas awal. Jelas sekali, kekuatan tempurnya sebanding dengan prajurit realem menengah emas mulia. Jadi, keduanya merasa cukup lega karena Zua Wen bertanggung jawab atas perpindahan tim. Sun Sing berdiri sebagai Sun Sing Yiken dan Wuchen. Zua Wen, Sun Sing berdiri-berdiri di depan tim, berdiri Sun berdiri-berdiri-berdiri, berdiri. Sun 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 berdiri-berdiri, Sun berdiri-berdiri-berdiri-berdiri, Sun berdiri-berdiri-berdiri-berdiri-berdiri di depan tim. Sun, Yi Yi. Matahari-matahari. Kedua buaya lapis baja akan ditahan oleh saya, Yi Ken, dan Wuchen. Kalian semua mendengarkan pengaturan Tuan Muda Zua Wen. Cepat pindahkan tim dan kirim Sun Jia ke tempat yang aman. Sun Sing berteriak pada tim di belakangnya. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia menginjak kakinya dan menyerbu ke arah buaya lapis baja. Kecepatannya mencapai puncaknya. Yi Ken dan Wuchen juga keluar. Aura mereka berada pada puncaknya saat mereka menyerang buaya lapis baja. Aduh! Tindakan Sun Sing, Yi Ken, dan Wuchen jelas membuat marah buaya lapis baja. Buaya lapis baja mengeluarkan raungan marah dan menghentakkan kuku depannya ke tanah. Kemudian, tubuhnya yang seperti gunung berubah menjadi bayangan besar dan bergegas menuju Sun Sing. Mata Sun Sing berubah serius. Tangannya dengan cepat membentuk segel saat Yuan Power yang menakutkan menyembur keluar. Segera setelah itu, jaring itu berubah menjadi jaring Yuan Power raksasa di depannya. Ledakan. Buaya lapis baja-baja tiba dalam sekejap. Mulutnya yang besar dan berdarah seperti gunting, membuka dan menutup saat menyapu, ingin mencekik Sun Sing sampai mati. Namun, benda itu terhalang oleh jaring Yuan Power yang besar di depannya. Aduh! Jaring Yuan Power yang besar sangat tangguh. Tubuh buaya lapis baja-baja yang menyerang Sun Sing benar-benar terhenti. Ia berhenti hanya 10 meter dari Sun Sing dan tidak dapat bergerak lebih jauh. Wajah Sun Sing sedikit pucat. Jaring energi asal ini telah memadatkan sebagian besar energi asal di tubuh Sun Sing. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan seluruh energi asalnya untuk melakukan gerakan ini. Namun, itu hanya bisa memblokir buaya lapis baja. Yiken dan Wu Chen, yang berada di belakang Sun Sing, masing-masing mengeluarkan pedang dan pedang. Mereka menyilangkan pedang dan pedang mereka, langsung melepaskan cahaya menyala yang menakutkan. Cahaya pedang dan pedang terjalin di udara, membentuk badai cahaya pedang dan pedang. Boom-boom-boom. Buaya lapis baja tidak bisa dianggap enteng. Ia menghentakkan kuku depannya dan tanpa ampun menghantam badai pedang dan cahaya pedang. Kekuatan yang kuat menyebabkan badai pedang dan cahaya pedang terdorong mundur. Yiken dan Wu Chen, yang terkena badai, memuntahkan setegup darah. Wajah mereka sangat pucat. Blokir. Keduanya saling memandang. Tak lama setelah itu, mereka meraung dan melepaskan origen energi yang lebih kuat. Segera, badai cahaya pedang dan pedang, yang didorong kembali oleh badai cahaya pedang dan pedang, menjadi lebih kuat. Cahaya putih membubung ke langit dan memaksa buaya lapis baja mundur. Zua Wen, cepat bawa Sun Jia dan pergi. Kita tidak bisa bertahan lama. Saat Sun Xing, Yiken dan Wu Chen bertabrakan dengan buaya lapis baja, mereka bertiga meraung dan mendesak Zua Wen untuk segera membawa Sun Jia dan meninggalkan tempat ini. Zua Wen mengangguk. Tanpa ragu-ragu, dia berkata kepada Sun Jia, Nona Sun, situasinya sangat kritis sekarang. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jangan biarkan usaha guru Sun, Yiken dan Wu Chen sia-sia. Wajah Sun Jia pucat pasi. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki hutan vena sejati. Dia belum pernah melihat Origin Beast yang begitu menakutkan. Sekarang dia melihatnya, dia sangat ketakutan. Namun, teriakan Zua Wen membangunkannya. Sun Jia memandang Sun Xing, Yiken dan Wu Chen yang mempertaruhkan nyawa mereka. Kemudian, dia melihat ke arah Zua Wen dan berkata, mengapa kamu tidak bertarung dengan ayahku dan yang lainnya melawan buaya lapis baja? Di tim ini, kekuatanmu seharusnya menjadi yang kedua setelah ayahku dan dua lainnya. Zua Wen terkejut. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Sun telah menginstruksikan saya untuk memimpin kalian mundur terlebih dahulu. Pada saat itu, mereka bertiga akan dapat melarikan diri. Saat ini, metode ini adalah yang paling aman. Namun, wajah cantik Sun Jia menjadi gelap. Dia berkata dengan lantang, sebenarnya kamu hanya takut mati, kan? Ayahku, Yiken dan Wu Chen mempertaruhkan nyawa mereka melawan buaya lapis baja. Sebaliknya, Anda tidak mengatakan apapun. Apakah kamu masih laki-laki? Mendengar ini, mata Zua Wen menjadi gelap. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Nona Sun, mohon perhatikan kata-kata Anda. Saya, Zua Wen, bukan anggota keluarga matahari Anda. Seharusnya tidak ada alasan bagiku untuk mempertaruhkan nyawaku melawan buaya lapis baja untukmu, kan? Sekarang Guru Sun meminta saya untuk memimpin tim ini untuk sementara, saya pikir yang terbaik bagi Anda adalah bekerja sama. Sekarang, waktu adalah hal yang paling penting. Zua Wen, kenapa kamu tidak membawa Sun Jia pergi? Pada saat ini, Sun Sing, yang mendukung Yuan Power Net di depan, juga memperhatikan bahwa Zua Wen, Sun Jia dan yang lainnya belum pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Anggota tim lainnya juga sangat cemas. Kesengsaraan Sun Jia membuat mereka marah dan cemas. Sekarang, ini adalah momen kritis di mana nyawa dipertaruhkan. Kenapa Nona Sun tiba-tiba mengamuk? Saudara Zua Wen, kami tidak ingin membuang waktu di sini. Kami berangkat dulu. Melihat bahwa Sun Jia sebenarnya disengaja dan tidak berniat pergi, anggota tim lainnya tidak bodoh. Tentu saja, mereka tidak akan mati bersama Sun Jia. Jadi, mereka semua mengucapkan selamat tinggal pada Zua Wen dan melarikan diri. Dasar pengecut. Sun Jia berkata dengan dingin. Segera setelah itu, dia dengan acu-ta'acu menatap Zua Wen dan berkata, bagaimana denganmu? Mengapa seorang pengecut sepertimu tidak melarikan diri? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda para jenius dari kekuatan besar akan menjadi begitu pengecut dan tidak berguna. Hanya dua bersaudara, Yi Ken dan Wu Chen, yang paling setia. Bodoh! Kesengajaanmu akan membunuh ayahmu, Yi Ken, dan Wu Chen sepenuhnya. Apakah menurut Anda kesetiaan yang Anda bicarakan itu berguna? Menurut saya, pilihan Anda sama sekali bukan menunjukkan kesetiaan, melainkan menunjukkan kecerdikan dan kebodohan. Zua Wen dengan acuh-ta'acu melirik Sun Jia dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Melihat ekspresi Zua Wen, Sun Jia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Aku tahu lebih banyak tentang kesetiaan daripada kamu. Apakah aku memerlukan seorang pengecut sepertimu untuk memberiku pelajaran? Zua Wen menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk memperhatikan Sun Jia. Sun Jia ini masih muda dan belum berpengalaman. Dia belum pernah mengalami perubahan dunia. Apa yang menurutnya sangat kekanak-kanakan di mata Zua Wen. Oleh karena itu, Zua Wen tidak mau memperhatikannya. Sebaliknya, dia melihat buaya lapis baja di depan dan belakang. Bang! Tiba-tiba, Yi Ken dan Wu Chen, yang dengan getir berpegangan di belakang, akhirnya mengeluarkan seteguk darah dan terbang keluar dengan erangan teredam. Badai pedang juga dihancurkan sepenuhnya oleh buaya lapis baja. Tidak lama setelah Yi Ken dan Wu Chen memuntahkan darah dan terbang keluar, Sun Xing di depan mengeluarkan erangan teredam. Kakinya menginjak kehampaan dan dia mundur beberapa ratus meter hingga mencapai Zua Wen dan Sun Jia. Saat Yi Ken dan Wu Chen terbang, mereka sudah dilindungi oleh Yuan Li dari Zua Wen dan ditarik ke sisinya. Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kamu tidak lari? Melihat Zua Wen dan Sun Jia yang masih berdiri di tempat yang sama, Sun Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Ketiganya bekerja keras untuk menciptakan peluang bagi tim untuk lolos. Semua orang telah melarikan diri, tapi yang paling penting, Sun Jia masih ada di sini. Bagaimana mungkin Sun Xing tidak marah? Nona Sun Jia lah yang tidak ingin pergi. Dia mengira mereka yang melarikan diri adalah pengecut. Dia tidak ingin menjadi pengecut. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, tatapan Sun Xing berubah menjadi sangat suram. Dia berkata kepada Sun Jia dengan suara yang dalam, Sun Jia, ada apa denganmu? Kami bertiga menciptakan peluang bagus untuk melarikan diri. Mengapa kamu tidak melarikan diri bersama kami? Sebaliknya, kamu tetap tinggal untuk mati. Menghadapi teguran keras Sun Xing, wajah cantik Sun Jia menjadi sedikit pucat. Jejak kabut mulai muncul di matanya yang berair. Dia juga sedikit menyadari bahwa tindakannya sebelumnya memang terlalu disengaja. Namun, kepribadian Sun Jia sedikit keras kepala. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata, itu semua karena Zua Wen ini. Jika dia tidak bertindak begitu pengecut pada awalnya dan bahkan tidak berani menghadapi buaya lapis baja, aku tidak akan melakukannya, jadilah disengaja. 1036. Membunuh buaya lapis baja. Jika itu bukan salahmu, lalu salah siapa? Jika bukan karena tindakan pengecutmu, aku tidak akan marah, dan aku tidak akan dengan sengaja menolak untuk melarikan diri. Ini semua salahmu. Sun Jia menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata dengan cara yang agak tidak masuk akal. Tatapan Zua Wen berangsur-angsur menjadi dingin, seolah-olah itu adalah es berumur 10.000 tahun. Sun Jia juga merasakan dinginnya mata Zua Wen, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mata macam apa yang bisa melepaskan rasa dingin seperti itu? Sun Xing juga merasakan dinginnya tubuh Zua Wen. Dia sedikit mengernyit dan berkata, jangan bertengkar sekarang, mari pikirkan cara untuk menghadapi buaya lapis baja ini dulu. Bagaimana kabar Yiken dan Wu Chen, dua tuan muda? Saat ini, wajah Yiken dan Wu Chen sepucat salju. Mereka diam-diam duduk bersila di depan Zua Wen. Keduanya sesak nafas, dan ada darah di sudut mulut mereka. Jelas sekali, mereka menderita luka dalam yang serius. Kepala keluarga Sun, cedera kami berdua terlalu serius, dan kekuatan tempur kami kurang dari 10%. Akan sangat sulit menghadapi buaya lapis baja ini. Yiken berkata sambil tersenyum masam. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, buaya lapis baja di depan dan belakang perlahan berjalan mendekat. Dua pasang mata yang menusuk tulang menatap tajam kelima orang di depan mereka. Mata mereka mengandung niat kejam dan membunuh yang kuat. Saat ini, Sun Ji akhirnya merasa takut, apalagi saat melihat kekejaman di mata kedua buaya lapis baja tersebut. Dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan, dan di dalam hatinya, dia mulai menyesal karena terlalu disengaja dan tidak melarikan diri. Zua Wen, itu semua karena kamu. Sekarang kita dikelilingi oleh dua buaya lapis baja ini, dan kita akan mati. Itu semua karena kamu. Sun Jiya berteriak ketakutan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke arah Zua Wen dan berteriak. Tamparan. Suara tamparan yang tajam terdengar, dan kemudian suara Sun Jiya tiba-tiba terhenti. Dia menutupi pipi kanannya dengan linglung dan menatap Zua Wen dengan tidak percaya. Saat dia berteriak tadi, Zua Wen lah yang menamparnya. Sun Jiya bahkan tidak menyangka pemuda di depannya ini berani menamparnya. Diam, jelas sekali, kesengajaanmu sendirilah yang menyebabkan kesalahan besar ini. Namun sebaliknya, kamu malah memaksakan semua kesalahan ini padaku. Tidakkah Anda, Nona Sun yang bermartabat, punya rasa malu? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, wajah Sun Sing sudah berubah suram dan tidak sedap dipandang. Dia berkata kepada Zua Wen dengan suara yang dalam, Zua Wen, Bagaimana apanya? Anda benar-benar memukul putri saya di depan saya. Apakah Anda memprovokasi keluarga Sun kami? Menurutku, Kamulah yang seharusnya diam. Saya hanya datang ke keluarga Sun Anda untuk menyelesaikan misi. Saya bukan pelayan keluarga Sun Anda. Tentu saja, Saya bukan kambing hitam bagi nona muda keluarga Sun Anda. Patriark Sun, Mohon ketahui prioritas Anda. Dengan itu, Zua Wen maju selangkah dan berjalan menuju buaya lapis baja. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat biok komunikasi dan menghancurkannya secara diam-diam. Jimat biok komunikasi berubah menjadi seberkas cahaya dan sosok dengan aura menakutkan muncul di atas Zua Wen. Aura yang mengerikan. Apakah orang ini adalah tokoh dikdaya kemuliaan ilahi puncak? Melihat sosok yang tiba-tiba muncul, pupil Sun Sing menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Orang terkuat di keluarga Sun mereka adalah Sun Sing, seorang kemuliaan ilahi tahap awal. Di kota kecil seperti kota Anming, budidaya seperti itu sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun sekarang, tokoh dikdaya kemuliaan ilahi puncak tiba-tiba muncul. Sun Sing tertegun pada awalnya, tapi kemudian, dia menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Meskipun buaya lapis baja sangat menakutkan, ia hanya bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga kemuliaan ilahi tingkat awal dan menengah. Bagi seorang tokoh dikdaya kemuliaan ilahi puncak, hal itu tidaklah sulit. Menguasai. Begitu pembangkit tenaga listrik Peak Heavenly Venerate tiba, dia datang ke hadapan Zwa Wen dan dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Senyuman di wajah Sun Sing langsung membeku, dan matanya menatap lurus ke arah pembangkit tenaga listrik Peak Heavenly Venerate. Pembangkit tenaga listrik ini, yang membuatnya gemetar, sebenarnya berlutut di depan Zwa Wen, yang budidayanya hanya di alam berdaulat. Dia bahkan menyebut Zwa Wen sebagai gurunya. Apakah ini mimpi? Sun Sing bukan satu-satunya yang terpana. Sun Jia, serta Yiken dan Wu Chen yang terluka parah, yang duduk bersila di tanah, juga tercengang. Seorang tokoh dikdaya kemuliaan ilahi puncak sebenarnya menyebut Zwa Wen sebagai gurunya. Mulut Sun Jia terbuka lebar, dan dia mengucapkan kalimat ini dengan tidak percaya. Meskipun Ziyang Tianzun telah mengikuti Zwa Wen Oleh karena itu, dia tidak menarik perhatian siapapun. Sekarang, Ziyang Tianzun sedang memamerkan kemampuannya, dan dia benar-benar mengejutkan Sun Sing dan yang lainnya. Buaya lapis baja di belakang akanku serahkan padamu. Sedangkan buaya lapis baja di depan, serahkan padaku. Zwa Wen menunjuk buaya lapis baja di belakang dan berkata kepada Ziyang Tianzun dengan acuh-ta'acuh. Ziyang Tianzun menganggup dan tidak melanggar perintah Zwa Wen. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju buaya lapis baja di belakang. Adapun Zwa Wen berurusan dengan buaya lapis baja sendirian, Ziyang Tianzun tidak terlalu khawatir, karena dia tahu betapa kuatnya Zwa Wen. Bagaimanapun, Zwa Wen adalah eksistensi yang membunuh lima yang mulia surgawi. Bagaimana dia bisa takut pada buaya lapis baja belaka? Mendengar kata-kata Zwa Wen, Sun Sing dan yang lainnya tercengang. Mereka secara alami dapat memahami mengapa Zwa Wen memerintahkan Ziyang Tianzun untuk menghadapi buaya lapis baja di belakang. Namun, Zwa Wen ini sebenarnya sedang bersiap menghadapi buaya lapis baja di depan sendirian. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Zwa Wen, yang hanya seorang pejuang alam berdaulat, sebenarnya ingin menantang buaya lapis baja yang bahkan Sun Sing pun bukan tandingannya? Tuan Muda Zwa Wen, apakah Anda melakukan kesalahan? Buaya lapis baja ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan prajurit kemuliaan ilahi tahap awal pun akan kesulitan menghadapinya. Apakah Anda benar-benar berencana menghadapinya sendirian? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Sun Sing tiba-tiba bertanya. Tidak perlu, aku masih bisa menghadapi buaya lapis baja belaka. Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Sun Sing dan yang lainnya bergerak-gerak. Buaya lapis baja yang tidak bisa mereka tangani hanyalah buaya lapis baja di mulut Zwa Wen. Zwa Wen ini terlalu sombong. Yi Ken menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Huh, Anda tidak mengambil tindakan sebelumnya, dan sekarang Anda mencoba membesar-besarkan diri dengan mengorbankan diri sendiri. Kamu sebenarnya berani menghadapi buaya lapis baja sendirian. Anda hanya mencari kematian Anda sendiri. Sun Jiah mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan Zwa Wen. Tentu saja, Zwa Wen langsung mengabaikan Sun Jiah. Wanita ini tidak hanya naif, tapi juga nakal dan keras kepala. Dia menolak mengakui kesalahannya dan bahkan berusaha mengelak dari tanggung jawab. Zwa Wen benar-benar tidak ingin memperhatikan wanita seperti ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Ziyang Tianzun bertabrakan dengan buaya lapis baja di belakangnya. Namun, Ziyang Tianzun adalah seorang ahli di puncak alam Master Surgawi, sehingga buaya lapis baja berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal dan ditekan secara menyedihkan. Buaya lapis baja di depan menatap sosok Ziyang Tianzun dengan ketakutan, dan kemudian tatapan tiraninya tertuju pada Zwa Wen. Ia bisa dengan jelas merasakan aura manusia di depannya ini. Dengan kultivasi yang begitu lemah, dia justru berani memblokir di depannya. Apakah dia menghinanya? Aduh! Buaya lapis baja meraung dan langsung berlari menuju Zwa Wen. Mulutnya yang berdarah dibungkus dengan kekuatan seribu kati. Dalam sekejap, ia tiba di depan Zwa Wen. Rahang atas dan bawahnya terbuka dan tertutup, ingin menghancurkan Zwa Wen secara langsung. Zwa Wen mencibir dan mengganti segel tangannya. Aura kesedihan keluar dari tubuhnya dan perlahan memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian, itu membentuk segel misterius dan aneh di belakang Zwa Wen. Itu adalah segel harta karun berkabung yang baru saja dipelajari Zwa Wen. Aura kesedihan yang intens memenuhi udara dan segera menggerakkan emosi sedih pada Sun Sing dan empat orang lainnya. Kemudian, mereka terjerumus ke dalam situasi yang menyedihkan. Tubuh mereka lemah dan kekuatan mereka menurun dengan cepat. Tatapan ganas buaya lapis baja tiba-tiba digantikan oleh kesedihan. Kemudian, aura ganas di tubuhnya melemah dan kepalanya yang besar terkulai ke bawah. Nirwana matahari besar. Zwa Wen berteriak keras. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan, dan empat kepala dan delapan lengan terentang dari tubuhnya. Kemudian, segel tangan Zwa Wen berubah, dan cahaya kemasan meledak secara ekstrim. Tubuhnya tumbuh setinggi sepuluh kaki, dan berubah menjadi setinggi seratus kaki. Seluruh tubuhnya bahkan lebih besar dari buaya lapis baja. Istirahatlah untukku. Zwa Wen maju selangkah, dan tiba di depan buaya lapis baja yang sedang ditekan oleh segel harta karun berkabung. Delapan lengannya tiba-tiba jatuh, dan delapan kekuatan menakutkan berkumpul, dan benar-benar memenuhi sekeliling dengan gelombang udara berbentuk cincin, dan menyebar. Ledakan. Buaya lapis baja ditekan terlalu parah oleh segel harta karun berkabung. Tidak hanya kekuatannya, pertahanannya juga melemah 20-30 persen. Kekuatan mengerikan Zwa Wen menghantam buaya lapis baja. Buaya lapis baja meratap dan jatuh ke tanah tanpa perlawanan apapun, menciptakan lubang besar selebar puluhan kaki. Melihat pemandangan ini, wajah Sun Sing, Sun Jia, dan tiga orang lainnya membeku. Kapan buaya lapis baja ini menjadi begitu lemah? Itu sebenarnya dipukul oleh Zwa Wen hanya dengan satu gerakan. Perlu diketahui bahwa apakah itu pasukan gabungan Yiken dan Wuchen, atau Master Surgawi tahap awal Sun Sing, tidak satupun dari mereka yang menandingi buaya lapis baja. Namun, di hadapan Zwa Wen, yang berada di alam berdaulat, buaya lapis baja ini sebenarnya sangat lemah. Tentu saja mereka tahu alasannya. Itu hanya berarti bahwa kekuatan Zwa Wen tidak kalah dengan guru surgawi. Selain itu, ini jauh melampaui tahap awal alam Master Surgawi. Seorang pejuang alam berdaulat dengan kekuatan tempur seorang pejuang alam Master Surgawi jelas merupakan bakat yang sangat menakutkan. Prajurit ini benar-benar jenius yang luar biasa. Ledakan, ledakan. Zwa Wen, yang tingginya ratusan meter, turun dari langit. Salah satu lengannya mencengkeram buaya lapis baja di dalam kawah, sementara tujuh lengan lainnya mengepal. Dia terus-menerus melayangkan pukulan ke arah buaya lapis baja tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Setiap pukulan mendarat di daging buaya lapis baja menyebabkan cahaya kemasan meledak. Aduh! Meskipun pertahanan buaya lapis baja sangat mengagumkan, di bawah kehancuran tinju yang menakutkan ini, ia mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Ia berada di ambang kematian, dan kelopak matanya terkulai. Ia sebenarnya dalam kondisi setengah mati. Zwa Wen melemparkan buaya lapis baja ke tanah. Kemudian, kakinya yang seperti pilar tiba-tiba menginjak kepala buaya lapis baja. Dengan suara puci, kepala buaya lapis baja meledak. Itu sebenarnya sudah mati total. Meneguk! Melihat pemandangan berdarah tersebut, Sun Xing, Sun Jia, Yi Ken, dan Wu Chen tanpa sadar menelan ludah mereka. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa pertempuran Zhe Yang Tianzun juga akan segera berakhir. Buaya lapis baja di belakang akhirnya dimusnahkan oleh serangan Zhe Yang. 1037. Setelah buaya lapis baja terbunuh, cahaya kemasan di tubuh Zwa Wen berangsur-angsur-surut. Keempat kepala dan delapan lengannya juga kembali normal, dan tubuhnya yang seratus kaki kembali ke ukuran orang normal. Suara mendesing. Zhe Yang Tianzun muncul di belakang Zhe Wen dan berdiri dengan hormat. Matanya dipenuhi keheranan. Tampaknya tuannya semakin kuat dan kuat, dan dia menjadi semakin tak terduga. Apakah kamu sudah menanganinya? Zhe Wen bertanya dengan acuh tak acuh. Menguasai, buaya lapis baja di belakang kita telah ditangani, kata Zhe Yang Tianzun dengan hormat. Sun Xing dan tiga lainnya masih linglung. Di antara mereka, Sun Jia adalah yang paling terkejut. Mata indah Sun Jia menatap buaya lapis baja yang mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Dia kemudian melihat kesosok tinggi dan lurus yang berdiri di depan buaya lapis baja, dan sudut mulutnya tiba-tiba menunjukkan senyuman mengejek diri sendiri. Dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan Zhe Wen akan begitu menakutkan bahkan buaya lapis baja pun dengan mudah dibunuh olehnya. Yang menggelikan adalah dia sebelumnya mengejek Zhe Wen dan menyebutnya pengecut yang tidak berguna, dan bahkan menyerahkan semua tanggung jawab kepada Zhe Wen. Sekarang dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan betapa konyolnya dia saat itu. Mungkin pada saat itu, Zhe Wen bahkan tidak melirik buaya lapis baja, dan dia mengejek Zhe Wen karena pengecut. Tapi sekarang, pemandangan di depannya memberinya tamparan keras, membangunkannya. Di saat yang sama, mata indah Sun Jia beralih ke Yi Ken dan Wu Chen yang berwajah pucat. Dia tiba-tiba merasa bahwa dibandingkan dengan Zhe Wen, keduanya bahkan tidak layak untuk disebutkan. Kesan baik yang dia miliki terhadap mereka berdua perlahan memudar. Setelah Sun Sing dan tiga orang lainnya pulih dari keterkejutan mereka, Sun Sing memimpin Sun Jia dan dua orang lainnya untuk berdiri di belakang Zhe Wen dan berkata dengan hati-hati, Tuan muda Zhe Wen, apakah senior ini benar-benar pelayanmu? Ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Zi Yang. Zi Yang menatap Sun Sing dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa? Apakah Anda mempertanyakan guru? Merasakan Aura menakutkan Zi Yang, seluruh tubuh Sun Sing bergetar. Sun Jia dan dua lainnya bahkan lebih tak tertahankan lagi. Mereka hampir berlutut di tanah, langkah kaki mereka tidak stabil. Senior, kami tidak bermaksud mempertanyakan Tuan muda Zhe Wen. Kami hanya penasaran. Sun Sing dengan cepat berkata sambil tersenyum. Zi Yang adalah pembangkit tenaga listrik puncak Empyrean. Dia bisa membunuh Empyrean tahap awal seperti dia dengan satu serangan telapak tangan. Dia tidak berani menyinggung perasaannya. Tuan muda Zhe Wen, saya tidak menyangka Anda sekuat itu. Untuk bisa membunuh buaya lapis baja sebagai makhluk tertinggi, sepertinya Anda harus menjadi seorang jenius luar biasa di Institut Ilahi, bukan? Zi Yang Tianzun keras kepala. Tatapan Sun Sing tertuju pada Zhe Wen. Guru baru berada di Institut Ketuhanan selama sebulan, tapi dia adalah murid baru nomor satu. Di masa depan, dia pasti akan melambung tinggi di pelataran luar. Memasuki peringkat Empyrean pelataran luar, dan bahkan memasuki pelataran dalam akan menjadi mudah. Saat dia berbicara, mata Zi Yang dipenuhi dengan rasa bangga. Dia sangat menyadari betapa kuatnya bakat Zhe Wen. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa Zhe Wen memiliki anjing Xiao Hei yang misterius. Jalan masa depan Zhe Wen benar-benar tidak terbatas. Zi Yang, yang awalnya sangat tidak ingin menjadi pelayan Zhe Wen, kini benar-benar yakin. Dia bahkan bangga akan hal itu. Murid baru nomor satu. Mendengar kata-kata Zi Yang, Sun Sing dan tiga orang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka sadar betul akan beratnya siswa baru nomor satu itu. Secara umum, jika seorang siswa yang mampu mendapatkan siswa baru nomor satu di pelataran luar tidak terjatuh di tengah jalan atau meninggalkan dirinya sendiri, pencapaiannya di masa depan pasti akan sangat menakutkan. Zhe Wen sebenarnya adalah murid baru nomor satu tahun ini. Tidak mengherankan jika kekuatan bertarungnya begitu menakutkan. Terlebih lagi, dia memiliki puncak Empyrean sebagai pelayannya. Jelas sekali bahwa latar belakangnya tidak rendah. Pada saat ini, pandangan keempat orang tentang Zhe Wen telah berubah total. Mereka tidak lagi acuh seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka menjadi berhati-hati dan berhati-hati. Bagaimanapun, apakah itu kekuatan yang ditunjukkan Zhe Wen atau latar belakang Institut Ilahi di belakangnya, dia jauh lebih unggul dari salah satu dari mereka. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Tatapan Zhe Wen acuh tak acuh saat dia berkata, Patriarch Sun. Karena buaya lapis baja telah ditangani, bukankah kita harus kembali? Adapun pil pembuka saluran yang dijanjikan Patriarch Sun, saya harap Patriarch Sun tidak mengecewakan saya. Mendengar ini, tatapan Sun Sing membeku. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Tentu saja. Tentu saja saya tidak akan melupakan pil pembuka saluran. Tuan muda Zhe Wen benar. Ayo kembali dulu. Saat dia berbicara, Sun Sing memimpin mereka berempat kembali ke tempat mereka datang. Sepanjang perjalanan terasa damai. Meskipun beberapa metabis akan terbang dan menyerang mereka, metabis ini relatif lemah. Selain itu, kelompok tersebut memiliki Xiang Tianzun dan Zhe Wen. Tentu saja, tidak ada bahaya apapun. Patut disebutkan bahwa dalam perjalanannya, sikap Sun Jia terhadap Yi Ken dan Wu Chen tidak lagi harmonis seperti sebelumnya. Sebaliknya, cuaca menjadi sedingin es. Di saat yang sama, Sun Jia juga secara samar mengungkapkan kedekatannya dengan Zhe Wen. Dia bahkan berinisiatif mengobrol dengan Zhe Wen. Zhe Wen mencibir dalam hatinya melihat perilaku Sun Jia. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia bahkan sangat kedinginan, menyebabkan Sun Jia menghadapi bahu dingin. Setelah sekitar dua jam, kelompok tersebut berhasil keluar dari pinggiran hutan Vena sejati dan kembali ke kota Anming. Di ruang tamu keluarga Sun, Sun Xing duduk di kursi utama. Di bawahnya duduk Zhe Wen, Yi Ken dan Wu Chen. Ada pun prajurit lainnya, karena mereka telah melarikan diri di tengah jalan, Sun Xing tidak berencana untuk menemukan mereka. Sun Jia diam-diam berdiri di samping Sun Xing. Sepasang matanya yang berair menatap Zhe Wen, yang duduk tak bergerak seperti gunung. Sayangnya, Zhe Wen sama sekali tidak memandang Sun Jia. Tatapannya dingin dan tenang. Melihat penampilan Zhe Wen, mata indah Sun Jia menunjukkan sedikit kekecewaan dan kebencian. Terima kasih banyak atas bantuan tiga tuan muda kali ini, keluarga matahari kami dapat memetik ramuan yang kami butuhkan. Sekali lagi, matahari ini berterima kasih sebelumnya. Sun Xing menangkupkan tangannya ke arah tiga orang di bawahnya dan berkata sambil tersenyum lebar. Zhe Wen dan dua orang lainnya juga menangkupkan tangan sebagai tanggapan. Beberapa dari mereka pertama-tama bertukar salam. Lalu, Sun Xing bertepuk tangan. Tiba-tiba, tiga pelayan berpakaian abu-abu keluar dari aula. Ketiga pelayan ini memegang kotak brokat seukuran telapak tangan di tangan mereka. Melihat pemandangan ini, mata Zhe Wen, Wu Chen dan Yi Ken berbinar. Mereka tahu bahwa kotak brokat di tangan ketiga pelayan ini adalah tujuan mereka kali ini. Saya yakin kalian bertiga sudah menebak isi kotak brokat ini. Itu benar. Ini adalah pil pembuka saluran yang telah saya siapkan untuk kalian bertiga. Saat Sun Xing berbicara, dia menunjuk ketiga pelayan. Kemudian, ketiga pelayan itu dengan hormat menyerahkan kotak brokat di tangan mereka kepada Zhe Wen dan dua lainnya. Kalian bertiga bisa memeriksa dan melihat apakah ada kekurangan di dalamnya. Melihat kotak brokat itu diserahkan kepada mereka bertiga, Sun Xing tersenyum dan berkata, Apakah kita tidak mempercayai Patriark Sun? Yi Ken tertawa. Tangannya tidak lamban saat langsung membuka kotak brokat tersebut. Seketika, bau obat yang kuat tercium. Sebuah pil seukuran ibu jari tergeletak diam-diam di dalam kotak brokat. Wu Chen dan Zhe Wen juga diam-diam membuka kotak brokatnya masing-masing. Mereka melihat pil di dalam kotak brokatnya dan melihat bahwa pil tersebut berwarna hijau zamrut. Di dalam warna hijau zamrut, ada bekas garis putih. Mereka berkilau dan tembus cahaya. Mereka bertiga menganggup ketika mata mereka menunjukkan ekspresi puas. Baik itu tampilan maupun warna dari pil pembuka saluran ini, sama dengan deskripsi dari pil pembuka saluran. Itu tidak boleh palsu. Terlebih lagi, kekuatan di belakang mereka bertiga tidak lemah. Sun Xing tidak akan mengeluarkan pil pembuka saluran palsu untuk menipu mereka. Jika tidak, kekuatan di belakang mereka bertiga tidak akan membiarkan keluarga matahari pergi. Itu memang pil pembuka saluran. Terima kasih atas hadiahmu, Patriark Sun. Wu Chen dengan bersemangat menyimpan kotak brokat itu ke dalam cincin rohnya dan menangkupkan tangannya ke arah Sun Xing. Sun Xing menganggup dan berbasa-basi dengan mereka bertiga di aula. Segera setelah itu, Yi Ken dan Wu Chen berdiri dan pergi. Ketika Zhuawan hendak pergi, dia dihentikan oleh Sun Xing. Patriark Sun, Sun, ada apa? Zhuawan memandang Sun Xing dengan senyum tipis. Sun Xing terbatuk dan senyuman hangat muncul di wajahnya saat dia berkata, Tuan Muda Zhuo. Ada sesuatu yang lain di kotak brokat Anda. Sebenarnya ada empat pil pembuka saluran yang disembunyikan di dalam kotak brokat. Anggap saja sebagai pembayaran saya atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Mendengar ini, Alice Zhuawan bergerak-gerak. Dia tidak menyangka Sun Xing benar-benar menyembunyikan empat pil pembuka saluran di dalam kotak brokat. Terlebih lagi, jika dilihat dari dia, dia seharusnya menjadi satu-satunya yang menerima perlakuan seperti itu. Kotak brokat Wu Chen dan Yi Ken seharusnya hanya berisi satu pil pembuka saluran. Sepertinya Patriark Sun juga orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Terima kasih atas hadiahmu. Jika tidak ada yang lain, aku berencana meninggalkan tempat ini. Zhuawan menganggup dan menangkupkan tangannya. Dia berencana untuk bangun dan meninggalkan keluarga matahari. Sekarang setelah masalah pil pembuka saluran diselesaikan, Zhuawan berencana untuk sekali lagi memasuki lembah hutan pembuluh darah sejati. Bagaimanapun, ada Yuanfein kecil yang tersembunyi di sana. Tuan Muda Zhuo, harap tunggu. Sun Xing memanggil Zhuawan lagi, menyebabkan Zhuawan mengerutkan kening. Sun Xing agak aneh hari ini, tapi dia tidak tahu kenapa. Patriark Matahari, apakah ada hal lain? Zhuawan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Sun Xing berkedip dan dia tertawa datar, Tuan Muda Zhuo. Tahun ini, putri saya berusia 18 tahun dan sudah bisa dianggap dewasa. Namun karena identitasnya sebagai seorang alkemis, dia diidam-idamkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, saya berencana untuk mempercayakan putri saya kepada Tuan Muda Zhuo. Bagaimana menurutmu? Saat kata-kata ini keluar, Sun Jia, yang berdiri di belakangnya, tersipu. Namun, dia tidak keberatan. Matanya menatap lurus ke arah Zhuawan saat hatinya dipenuhi harapan dan kegembiraan. Sun Xing juga memandang Zhuowen dengan penuh harap. Dia sangat menyadari betapa kuatnya pemuda di depannya. Dia memiliki kekuatan tempur yang mulia surgawi tahap awal di alam berdaulat. Bakatnya tidak perlu dipertanyakan lagi, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Jika mereka bisa merekrutnya ke dalam keluarga matahari, niscaya akan sangat bermanfaat bagi keluarga matahari mereka. 1038 Sun Xing cukup yakin Zhuawan akan setuju. Bagaimanapun, kecantikan Sun Jia luar biasa dan dia berstatus seorang alkemis. Tidak banyak petani yang mampu menolak tawaran semacam itu. Zhuawan terkejut saat dia menatap Sun Xing dengan heran. Dia tidak menyangka Sun Xing akan mempercayakan Sun Jia padanya. Apakah dia mencoba menjadikannya menantunya? Tuan muda Zhuo, bagaimana menurutmu? Sun Xing bertanya lagi. Zhuawan melirik Sun Jia dengan acu-ta'acu dan menggelengkan kepalanya, Terima kasih atas niat baik Anda, tetapi saya belum memulai pernikahan saya sendiri. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan ini. Saat dia berbicara, Zhuawan menangkupkan tangannya dan meninggalkan Ola tanpa menoleh ke belakang. Sun Xing dan Sun Jia ketakutan saat mereka berdiri di tempat dan memperhatikan punggung Zhuawan saat dia pergi. Setelah meninggalkan keluarga matahari, Zhuawan memanggil Siang Tianzun. Namun, Zhuawan tidak segera menuju ke hutan meridian sejati. Sebaliknya, dia menemukan sebuah penginapan di kota Anming, memesan kamar pribadi dan tinggal di sana. Karena dia sudah mendapatkan pil pembuka saluran, dia tentu saja ingin menguji efeknya. Jika itu benar-benar dapat memperluas meridiannya, kekuatan Zhuawan pasti akan naik ke level lain. Di ruangan gelap, Zhuawan duduk dengan tenang di tempat tidur. Dengan membalikan tangan kanannya, dia mengambil kotak brokat yang diberikan Sun Xing padanya. Setelah mengeluarkan salah satu pil pembuka saluran, Zhuawan mengobrak abrik kotak dan menemukan empat pil pembuka saluran lainnya di bagian bawah. Efek pil pembuka saluran adalah yang terbaik pada kali pertama. Kedua kalinya, efeknya hampir tidak memuaskan. Saya akan memberikan empat pil pembuka saluran yang tersisa kepada Jianan dan sisanya ketika saya kembali ke akademi. Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri sambil menyimpan kotak brokat dan diam-diam menatap pil hijau zamrut di telapak tangannya. Saya harap pil pembuka saluran ini tidak mengecewakan saya. Saat dia berbicara, Zhuawan melemparkan pil pembuka saluran ke dalam mulutnya dan menelannya. Zhuawan perlahan menutup matanya dan diam-diam mulai menyempurnakan efek kuat dari pil pembuka saluran. Ledakan. Tidak lama kemudian, suara seperti guntur yang teredam datang dari tubuh Zhuawan, seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah terkilir. Setelah itu, Zhuawan dapat dengan jelas merasakan efek pengobatan yang kuat dari pil pembuka saluran yang menyebar ke seluruh meridiannya. Kekuatan obat ini sangat ajaib. Setiap kali melewati meridian, kekuatan obat yang melonjak akan terus memperkuat meridian Zhuawan, menyebabkan seluruh tubuh Zhuawan terasa hangat dan nyaman. Efeknya lumayan. Saya bertanya-tanya berapa lama efek dari pil pembuka saluran ini akan bertahan. Kilatan melintas di mata Zhuawan saat dia bergumam pelan. Segera setelah itu, dia sekali lagi duduk bersila dan mulai secara diam-diam menyempurnakan kekuatan obat yang mengalir melalui meridian di seluruh tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan tiga hari berlalu dalam sekejap. Selama tiga hari ini, Zhuawan telah duduk di kamarnya, diam-diam menyempurnakan efek obat dari pil pembuka saluran. Akhirnya, ketika fajar hari keempat mengintip dari balik awan, Zhuawan perlahan membuka matanya. Aura di tubuhnya juga semakin menguat. Terbukti, ini semua disebabkan oleh efek dari pil pembuka saluran. Meridian ku telah diperkuat beberapa tingkat. Dengan cara ini, tingkat penyerapan energi Yuan akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Zhuawan bergumam pelan. Anak, pada kecepatan ini, saya khawatir Anda tidak akan jauh dari menembus level Golden Exalted. Raja Naga ini memperkirakan bahwa dalam satu atau dua bulan lagi, Anda akan berhasil menembus level Golden Exalted. Suara Xiao Hei terdengar di benak Zhuawan. Zhuawan mengangguk dan berkata, Memang, sekarang, saya harus melakukan perjalanan lagi ke hutan Vena Sejati. Mungkin saya bisa meminjam Vena Yuan di cekungan hutan Vena Sejati dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menerobos beberapa kali. Saat dia berbicara, Zhuawan mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar dari penginapan. Dia membawa Xiang Tianzun keluar dari kota Anming dan bergegas menuju hutan Vena Sejati. Dengan pengalaman sebelumnya, Zhuawan sepertinya lebih paham dengan perjalanan tersebut. Namun, Zhuawan dengan tajam menemukan bahwa ada lebih banyak metabis di hutan Vena Sejati hari ini dibandingkan tiga hari yang lalu. Terlebih lagi, mereka bahkan lebih kejam lagi. Beberapa metabis yang lebih lemah sebenarnya menyerang Zhuawan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Untungnya, kekuatan Zhuawan tidak lemah. Dengan bantuan Xiang Tianzun, kecepatan Zhuawan tidak lambat. Setelah sekitar dua jam, mereka sampai di baskom dari waktu sebelumnya. Pada saat ini, energi Yuan di cekungan tersebut sebenarnya jauh lebih kaya dari sebelumnya. Selain itu, energi Yuan memancar ke langit, membentuk pilar energi Yuan yang sangat spektakuler. Itu tampak sangat luar biasa. Energi Yuan di cekungan ini jauh lebih kaya dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, mata Zhuawan menyipit saat dia berkata dengan suara yang agak aneh. Aku khawatir Yuan Fein di bawah cekungan akan segera muncul. Nak, meskipun kamu tidak menggali, Yuan Fein akan muncul dengan sendirinya. Xiao Hei berkata dengan nada serius. Zhuawan mengangguk. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju dan tiba di area cekungan yang telah dia tandai sebelumnya. Dia melihat Yuan Qi di daerah ini adalah yang paling padat. Saat Yuan Qi naik, banyak di antaranya mengembun menjadi cairan di udara. Dari sini, orang bisa melihat betapa padatnya Yuan Qi. Kalau begitu, mari kita berusaha lebih keras. Zhuawan bergumam dengan suara rendah sambil melihat area di bawah kakinya, dan kemudian tangan kanannya membentuk cakar sebelum tiba-tiba meraih area ini. Energi asal yang mengerikan tercurah dan langsung meledakan lubang berukuran hampir 3 meter di area ini. Ledakan Seketika, energi Yuan yang melonjak keluar dari lubang dan membentuk pilar energi Yuan yang menakutkan. Ia gigi dan membentang melintasi langit di atas cekungan. Gemuruh Saat pilar energi Yuan terbentuk, seluruh cekungan mulai bergetar hebat. Tidak hanya itu, bahkan area lain di luar cekungan pun mulai bergemuruh seolah langit runtuh dan bumi terbelah. Mungkin itu adalah reaksi berantai, tapi seluruh hutan Vena Sejati bergetar hebat. Energi berbentuk cincin menyebar dengan baskom sebagai pusatnya. Kemudian, pohon skala ular yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di hutan Vena Sejati mulai runtuh. Terlebih lagi, guncangannya menjadi semakin hebat. Bahkan kota Anming, yang berada di depan hutan Vena Sejati, sangat terpengaruh. Apa yang sedang terjadi? Getaran yang sangat kuat. Getaran ini sepertinya datang dari kedalaman hutan Vena Sejati. Di kota Anming, banyak pejuang yang mengangkat kepala dan melihat ke arah hutan Nadi Sejati. Di sana, Yuan Qi yang menakutkan membentuk pilar Yuan Qi yang menembus langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk disaksikan. Yuan Qi yang sangat padat. Mungkinkah pilar surgawi dipadatkan dari Yuan Qi? Seberapa kayakah yang dibutuhkan untuk membentuk pilar energi Yuan yang menakutkan? Semua prajurit di kota Anming bergumam pada diri mereka sendiri. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pilar energi Yuan yang membentang di langit terlalu kuat. Suosh, suosh, suosh. Saat pilar energi Yuan terbentuk, beberapa tokoh kuat bergegas keluar dari kota Anming. Tokoh-tokoh ini memiliki aura yang kuat dan seharusnya menjadi ahli yang bersembunyi di kota Anming. Arah yang dituju oleh sosok-sosok ini adalah pilar energi Yuan di kedalaman hutan Vena Sejati. Untuk dapat menyebabkan hutan Vena Sejati berguncang begitu hebat dan membentuk pilar energi Yuan yang menakutkan, harus ada harta karun unik di kedalaman hutan Vena Sejati. Gemuruh. Saat ini, seluruh cekungan telah banyak berubah. Cekungan yang awalnya lebarnya beberapa mil, kini telah terbelah menjadi celah besar yang panjangnya puluhan kaki. Celah itu berwarna hitam pekat, seolah mengarah ke jurang neraka. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Saat retakan itu muncul, energi Yuan di seluruh cekungan menjadi sangat kaya. Ini membentuk badai Yuan energi di langit. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Suosh, suosh, suosh. Suosh, suosh, suosh. Pada saat yang sama, potongan batu roh dimuntahkan bersama dengan energi Yuan yang menakutkan dari celah tersebut. Itu seperti peri yang menyebarkan bunga saat melesat ke langit. Itu batu roh. Kumpulkan. Melihat batu roh yang keluar dari celah, mata Zhuawan berbinar. Dengan lambayan tangan kanannya, Yuan energi menyembur keluar dan berubah menjadi telapak tangan Yuan energi yang besar. Ia menyapu udara dan menjarah sejumlah besar batu roh. Segera setelah itu, dia tanpa basa-basi menyimpannya di cincin rohnya. Namun, ada terlalu banyak batu roh. Kebanyakan dari mereka adalah batu roh tingkat rendah. Pada saat yang sama, ada juga batu roh kelas menengah. Di markas sebesar itu, ada juga banyak batu roh bermutu tinggi. Zhuawan tidak kekurangan batu roh tingkat rendah dan menengah. Namun, dia tidak memiliki banyak batu roh bermutu tinggi. Kapasitas cincin roh terbatas. Saya tidak ingin batu roh tingkat rendah dan menengah. Saya akan mengumpulkan batu roh tingkat tinggi secara langsung. Setelah mengambil keputusan, Zhuawan melompat. Seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya, dia terus-menerus melintas di atas pilar energi Yuan. Pada saat yang sama, kedua tangannya mengembunkan telapak tangan energi Yuan yang besar dan terus-menerus mengumpulkan batu roh yang dimuntahkan ke dalam cincin roh. Tentu saja, Zhuawan secara khusus memilih batu roh bermutu tinggi dan mengabaikan batu roh bermutu rendah dan menengah. Suara mendesing. Zhuawan menyedot lagi. Tiba-tiba, di antara banyak batu roh, dia menemukan beberapa batu roh yang sama mempesonanya dengan batu permata. Bukan hanya cahaya di permukaan batu roh ini, tapi juga energi Yuan yang terkandung di dalamnya jauh lebih unggul daripada batu roh bermutu tinggi. Ini adalah batu roh kelas tertinggi. Melihat batu roh yang sangat mempesona di tangannya, mata Zhuawan menyipit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara keras. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia tidak menyangka akan ada batu roh kelas tertinggi di sini. Perlu diketahui bahwa batu roh tingkat tertinggi sangat berharga dan langka. Pada dasarnya mustahil menemukan batu roh seperti itu beredar di pasaran. Selain itu, dikatakan bahwa batu roh tingkat tertinggi setara dengan seribu batu roh tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu sangat berharga. Batu roh tingkat tertinggi juga merupakan kekayaan besar. Anak, hal yang benar-benar bagus seharusnya ada di kedalaman celah. Tampaknya perkiraan Raja Naga ini salah. Vena energi Yuan bawah tanah ini sama sekali tidak kecil. Dengan Yuan energi yang begitu padat, saya khawatir setidaknya jumlahnya besar. Jika terbentuknya vena energi Yuan kecil secara tidak sengaja, maka terbentuknya vena energi Yuan yang besar pasti bukan suatu kebetulan. Pasti ada semacam harta karun yang menyebabkan terbentuknya vena energi Yuan. Nak, masuklah ke dalam celah. Dan lihatlah. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar. Dia sebenarnya menghasut Zouan untuk masuk ke dalam celah yang paling dalam. Apakah kamu yakin ada sesuatu yang bagus di celah ini? Zouan bertanya dengan curiga. Saya yakin, masuk saja. Dengan kultifasi Anda dan bantuan Xiang Tianzun, tidak ada yang perlu ditakutkan. Xiaohei tersenyum tipis. 1039 Celah itu sangat gelap. Angin astral menyapu dan Yuan Qi dimuntahkan seperti ikan paus raksasa yang memuntahkan air. Di bawah kekuatan muntahan, Zouan dan Xiang Tianzun turun dengan kecepatan agak lambat. Celah ini tidak terlalu dalam. Kamu harus mencapai dasar setelah menyelam beberapa ratus meter. Untuk bisa memelihara Yuan Fein yang begitu padat, pasti ada sesuatu yang bagus di dasarnya. Astaga! Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Tatapan Zouan berubah dingin saat dia mengulurkan tangan kanannya dan mencubit bayangan hitam seukuran telapak tangan. Apa ini? Yang ditindas Zouan adalah serangga hitam besar. Kulit luarnya dipenuhi banyak benjolan kecil, dan terlihat sangat menjijikan. Terlebih lagi, bagian depan serangga besar ini sebenarnya memiliki deretan taring yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ini sangat aneh. Ini adalah kumbang korosi, binatang Yuan yang suka hidup di lingkungan gelap. Terlebih lagi, binatang Yuan jenis serangga ini biasanya suka hidup berkelompok, jadi berhati-hatilah, nak, kata Xiaohei dengan sungguh-sungguh. Sekelompok binatang Yuan, saya rasa saya sudah melihatnya. Saat dia berbicara, Zouan dengan tajam menemukan bahwa sebenarnya ada banyak bayangan hitam seukuran telapak tangan yang terbang di sekitar tebing. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah kumbang korosi yang dicubit Zouan di tangannya. Ziyang, besiaplah. Jangan biarkan kumbang korosi ini mendekat. Zouan menginstruksikan Ziyang Tianzun di sampingnya. Tak lama kemudian, dia menjepit dua jari di tangan kanannya. Segera, kumbang korosi yang gemuk itu dihancurkan, dan cairan hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar. Suosh, suosh, suosh. Saat Zouan menghancurkan kumbang korosi, kumbang korosi lainnya di sekitarnya menjadi gila. Semuanya mengepakkan sayap tipisnya dan bergegas menuju Zouan dan Ziyang Tianzun, ingin memakan Zouan. Kuali matahari ilahi, keluar. Zouan berteriak, sebuah tungku besar muncul di belakangnya. Gumpalan api matahari yang mengerikan menyembur keluar dari tungku dan mengelilingi Zouan, melindunginya. Adapun empirian Ziyang, dia mendorong dengan kedua tangan dan tiga matahari ungu keluar dari tubuhnya. Ketiga matahari ungu ini berputar mengelilingi tubuhnya dan mulai berputar terus-menerus. Api ungu menyebar dan saat kumbang memasuki jangkauan matahari ungu, semuanya terpanggang menjadi arang. Situasi di pihak Zouan juga sama. Suhu api matahari tidak kalah dengan suhu Ziyang. Meskipun ada banyak kumbang di sekitar, mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap Zouan. Sebaliknya, semuanya dibakar menjadi abu. Kedua orang yang dikelilingi api itu perlahan tenggelam dan akhirnya mendarat di dasar. Di dasar retakan ada sebidang tanah tandus, di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Xiao Hei, dimanakah sumber kiprimordial? Zouan tiba-tiba bertanya. Di depan, Xiao Hei berkata singkat. Mengangguk, Zouan maju selangkah dan bergegas maju. Dalam sekejap, dia sampai di tempat yang disebutkan Xiao Hei. Itu adalah gua alam yang sangat besar, dan Zouan berdiri di pintu masuk gua. Gelombang kiprimordial menyembur keluar dari gua seperti kolom air dari senjata air. Murid Zouan menyusut. Kiprimordial di tempat ini lebih padat dibandingkan di tempat lain. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam gua ini. Ayo masuk dan lihat. Setelah mengatakan itu, Zouan memimpin Xiang Tianzun ke dalam gua. Begitu mereka masuk, Zouan terkejut menemukan bahwa dinding di sekitar gua bertatahkan batu roh. Selain itu, mereka semua adalah batu roh kelas tertinggi. Menguasai, ini adalah batu roh kelas tertinggi. Mata Xiang segera menunjukkan warna yang menyala-nyala. Namun, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Sebaliknya, dia bertanya pada Zouan. Bahwa mereka, ambil semuanya. Ada begitu banyak batu roh kelas tertinggi di sini. Anda tidak perlu meminta izin saya, kata Zouan dengan tenang. Ya. Xiang Tianzun sangat gembira. Dia menganggup dengan berat dan bergegas menuju batu roh kelas tertinggi di sekitar dinding. Dengan lambayan tangan kanannya, dia melepaskan semua batu roh kelas tertinggi yang tertanam di dinding. Zouan tidak mau kalah. Dia juga bergerak menuju sisi lain gua. Segera, mereka berdua telah menghilangkan semua batu roh kelas tertinggi. Zouan telah memperoleh hampir 200 batu roh kelas atas, sementara Empyrean Xi yang telah memperoleh 180 batu roh kelas atas. Ini bisa dikatakan merupakan kekayaan yang sangat besar. Satu batu roh kelas atas sudah cukup untuk membuat banyak penggarap memperebutkannya sampai kepala mereka berdarah. Sekarang, Zouan dan Xi yang telah memperoleh beberapa ratus batu roh kelas atas. Jika kekayaan mereka terbongkar pasti akan menarik perhatian banyak pejuang. Ayo pergi, mari kita masuk lebih dalam. Seharusnya ada hal lain di dalamnya. Kata Zouan dan memimpin Xi yang Tianzun ke kedalaman gua. Mereka telah memperoleh begitu banyak batu roh kelas tertinggi segera setelah mereka masuk ke dalam gua. Mereka tahu pasti ada hal-hal yang lebih baik di kedalaman gua. Di depan mereka ada koridor yang sangat dalam. Setelah diam-diam berjalan melewati koridor gelap ini, mereka berdua berjalan ke sudut. Mengikuti sudut ini, mereka berdua dengan cepat menemukan bahwa ada koridor lain di belakang sudut ini. Anehnya, permukaan terowongan itu berwarna merah darah, seolah-olah ada cahaya berdarah yang sangat kuat di ujung terowongan, mewarnai terowongan itu menjadi merah. Hmm. Saat mereka berdua melangkah ke dalam terowongan, indra tajam Zouan menemukan bahwa darah di tubuhnya tampak melonjak dengan cepat, seolah darahnya mendidih. Apa yang sedang terjadi? Cahaya berdarah di terowongan itu sangat aneh. Gumam Zouan sambil menyipitkan matanya. Cahaya berdarah dapat mempengaruhi darah di tubuhnya, yang membuat Zouan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah pengaruhnya baik atau buruk. Ayo masuk lebih dalam dan lihat. Dengan itu, Zouan dan Empyrean Zee yang melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika mereka sampai di ujung lorong, mata mereka langsung berubah menjadi merah darah. Rasa khas darah di hati mereka dipicu oleh cahaya merah darah. Cahaya berdarah ini mengandung jejak konsep pembantaian, dan itu mulai membangkitkan hasrat membunuh di tubuhku. Zouan akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia masuk lebih jauh ke dalam lorong, dia menyadari bahwa cahaya berdarah itu sebenarnya mengandung untayan konsep pembantaian. Itu benar-benar sangat menakutkan, dan bahkan lebih sombong daripada dao iblis pembantaiannya. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar di samping Zouan. Murid Zouan menyusut dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian, sebuah telapak tangan menghantam tempat Zouan berdiri beberapa saat yang lalu. Ledakan. Yuan Li yang menakutkan menyembur keluar dan membuat lubang yang dalam di tanah. Sosok yang ingin menyerang Zouan secara diam-diam tidak lain adalah Ziyang Tianzun. Sepertinya Ziyang sangat terpengaruh oleh keinginan membunuh itu. Melihat Ziyang Tianzun, yang memiliki mata merah dan wajah galak, Zouan tahu bahwa Ziyang Tianzun telah sepenuhnya didominasi oleh hasrat membunuh. Sayangnya, jejak jiwamu masih ada di laut pengetahuanku. Kamu tidak bisa menyakitiku. Zouan bergumam dengan suara rendah. Dia memanggil jejak jiwa Ziyang Tianzun di laut pengetahuannya. Kekuatan mentalnya berubah menjadi jarum, dan dia menusuk jejak jiwa. Ah! Ziyang Tianzun memegangi kepalanya dan berteriak. Jejak jiwa berhubungan erat dengan jiwanya. Ketika jejak jiwa rusak, tubuhnya secara alami akan terpengaruh. Saat Ziyang Tianzun memegangi kepalanya dan berteriak, Zouan mengambil langkah dan tiba-tiba muncul di belakang Ziyang Tianzun. Yuan Li menyembur keluar dan berubah menjadi telapak tangan besar. Dia mencubit Ziyang Tianzun dan melemparkannya ke pintu masuk terowongan. Berdebar! Berdebar! Ketika Ziyang Tianzun mendarat di pintu masuk terowongan, warna merah darah di matanya berangsur-angsur memudar, dan dia mendapatkan kembali kejernihannya. Dia juga ingat bahwa dia baru saja jatuh ke dalam hasrat membunuh. Jika Zouan tidak mengirimnya keluar dari terowongan terlebih dahulu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Terima kasih, guru, karena telah menyelamatkan hidupku. Ziyang Tianzun dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata kepada Zouan. Zouan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Tunggu aku di pintu masuk. Saya akan masuk dan melihatnya. Mendengar ini, Ziyang Tianzun ragu-ragu dan berkata, Guru, terowongan ini sangat aneh. Saya khawatir akan ada tempat yang tidak menyenangkan di ujung terowongan ini. Apakah Anda benar-benar berencana untuk mendalami lebih dalam? Jangan khawatir. Tunggu saja aku di luar. Zouan melambaikan tangannya dan segera melanjutkan masuk lebih jauh ke dalam terowongan. Zouan telah menguasai jalur pembantaian iblis. Meskipun niat membunuh di terowongan ini sangat kuat, Zouan tidak akan kehilangan dirinya di dalamnya. Lagi pula, dia sudah menguasai kekuatan Bede Filmen tahap kedua. Niat membunuh ini sebenarnya tidak cukup untuk membuatnya terjatuh. Saat dia masuk lebih jauh ke dalam terowongan, Zouan juga menemukan bahwa niat membunuh di dalam semakin kuat dan menakutkan. Bahkan mata Zouan menjadi sangat merah, dan hasrat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Kebingungan tahap pertama. Zouan berteriak dengan suara rendah dan menggunakan kekuatan Bede Filmen. Tiba-tiba, demoniki pembunuh mengelilingi tubuh Zouan, dan Zouan juga berubah menjadi kondisi berambut merah darah dan bermata merah darah. Karena niat membunuh di terowongan ini begitu kuat, Zouan hanya menggunakan kekuatan Bede Filmen untuk melawan iblis dengan iblis. Zouan, yang telah jatuh ke dalam kondisi Bede Filmen, jauh lebih berpikiran jernih. Inti dari jalan pembantaian iblisnya sama dengan niat membunuh, jadi setelah menggunakan kekuatan Bede Filmen, hasrat membunuh di hati Zouan benar-benar padam, digantikan oleh sikap dingin dan ketenangan. Inti dari setan adalah mengabaikan dunia. Dari awal hingga akhir, mereka setenang air, acuh-ta'acuh seperti iblis. Inilah arti sebenarnya dari setan. Tentu saja, setan juga mewakili kekejaman dan sikap sombong. Justru karena sikap acuh-ta'acuh mereka, setan dapat melakukan segala macam hal kejam yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Karena hal-hal yang kejam, di mata setan, hanyalah hal-hal biasa seperti bermain-main. Oleh karena itu, para penggarap iblis dari zaman kuno hingga sekarang umumnya tidak dipahami oleh orang-orang. Tentu saja, meskipun para penggarap iblis kejam dan sombong, mereka belum mencapai titik di mana semua orang ingin membunuh mereka. Bagaimanapun, dunia seni bela diri pada awalnya kejam. Pembudidaya iblis lebih cocok untuk bertahan hidup di dunia ini dibandingkan dengan pejuang lainnya. Tentu saja, mereka juga lebih kuat. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki pelan terdengar di terowongan. Mata Zuowen acuh tak acuh saat dia berjalan. Setelah sekitar setengah jam, Zuowen akhirnya mencapai ujung terowongan dan sampai di inti gua ini. 1040. Biksu dengan pakaian merah darah. Itu adalah sesosok yang duduk bersila di tengah gua menarik perhatian Zuowen. Orang ini berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan pakaian berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya diliputi aura merah darah yang aneh, dan gelombang konsep pembantaian yang sangat menakutkan memenuhi udara. Terlebih lagi, yang lebih menarik perhatian Zuowen adalah orang ini botak dan berpakaian seperti biksu. Seorang biksu yang menganut agama Buddha memiliki aura pembantaian yang mengerikan yang terpancar dari tubuhnya. Semua ini sangatlah aneh. Para biksu seharusnya berpantang daging dan membaca kitab suci untuk menyelamatkan dunia. Mereka seharusnya berbelas kasih dan berbelas kasih. Mereka seharusnya berhenti membunuh dan menciptakan dunia yang harmonis. Namun, biksu berpakaian darah di depannya membuat Zuowen sangat terkejut. Aura pembunuh di tubuhnya terlalu kuat. Dia harus membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk memiliki aura pembunuh yang begitu mengerikan. Aura pembunuh ini tidak lebih lemah dari blood demon di peti mati hijau penekan iblis. Itu bahkan lebih mengerikan daripada yang ada di peti mati hijau penekan iblis. Pada saat yang sama, Zuowen juga memperhatikan ada pedang perintah Buddha berwarna merah darah di depan biksu berpakaian merah darah. Bila pedang perintah Buddha berlumuran darah kering, kelihatannya sangat aneh. Bila perintah Buddha adalah bilah yang dipakai oleh para biksu, hanya diperbolehkan memotong pakaian dan tidak boleh membunuh. Namun, pedang perintah Buddha berwarna merah darah di depannya berlumuran darah. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang telah dibunuhnya. Siapa orang ini? Melihat pedang dan biksu di depannya, Zuowen sedikit mengernyit. Dia tidak dapat mengetahui identitas biksu di tengah gua. Dia sudah mati. Xiaohei tiba-tiba muncul di bahu Zuowen. Dia menatap biksu berpakaian merah darah dengan mata hitamnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang mati. Zuowen terkejut. Segera setelah itu, dia melangkah ke dalam gua. Namun, begitu dia melangkah ke dalam gua, ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di benak Zuowen. Segera setelah itu, aura pembunuh yang mengerikan mengalir menuju tubuh Zuowen seperti sungai yang mengalir ke laut. Aura pembunuh yang mengerikan. Mengapa aura pembunuh ini mengalir ke tubuhku? Zuowen mengerang tertahan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Aura pembunuh yang mengerikan itu terlalu besar. Jika semuanya masuk ke tubuh Zuowen, Zuowen tidak akan mampu menahannya. Mata Buddha. Mundur beberapa langkah, Zuowen buru-buru memanggil mata Buddha yang bersinar dengan cahaya kemasan. Segera, bayangan Buddha kuno yang husyuk duduk di kehampaan di belakang Zuowen. Suara sansekerta terdengar, segera menghalangi gelombang pembantaian Ki. Dengan perlindungan bayangan Buddha kuno, Zuowen akhirnya pulih. Segera setelah itu, dia menatap biksu berdarah di depannya dengan ketakutan di matanya. Jika biksu berdarah ini benar-benar orang mati seperti yang dikatakan Xiaohei, maka itu akan sangat menakutkan. Orang mati sebenarnya bisa melepaskan slaughter Ki yang begitu menakutkan. Betapa menakutkannya biksu berdarah ini ketika dia masih hidup. Dikelilingi oleh para Buddha kuno, Zuowen perlahan berjalan ke depan biksu dengan pakaian berwarna merah darah. Pada saat ini, biksu itu sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Tangannya diletakkan di atas lutut seolah sedang bermeditasi. Namun, Zuowen menemukan bahwa ada Ki kematian yang sangat padat di antara alis biksu yang berdarah itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Dia benar-benar sudah mati. Zuowen Chai tidak dapat melihatnya dengan jelas karena aura pembunuh di tubuh biksu itu begitu pekat hingga menutupi aura kematian. Biksu berdarah ini seharusnya menjadi ahli kaisar realem yang sangat kuat ketika dia masih hidup. Jika saya tidak salah, kekuatannya harusnya di atas jianmu. Namun, saya tidak tahu bagaimana dia mati di cekungan ini. Xiaohei berkata dengan hati-hati. Kalau begitu pembentukan vital fein bawah tanah harusnya berhubungan dengan orang ini. Zuowen tiba-tiba bertanya. Xiaohei menganggup dan berkata, itu pasti ada hubungannya. Abijina dari ahli alam kaisar tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Mereka dapat membuka ruang, memindahkan gunung, dan memenuhi lautan. Ini sangat menakutkan. Namun, yang menurutku aneh adalah orang ini jelas-jelas adalah seorang biksu. Mengapa dia melanggar sila dan membunuh seseorang? Sungguh aneh. Zuowen terkejut. Dalam pikirannya, para beku adalah orang yang ramah, baik hati, dan penuh kebajikan. Namun, biksu berdarah di dalam gua telah merusak kesan baik Zuowen terhadap biksu. Pembantaian ki dari biksu berdarah itu bahkan lebih mengerikan daripada beberapa iblis. Berdengung. Saat Zuowen sedang tenggelam dalam pikirannya, bila perintah Buddha berwarna merah darah yang tertancap di depan biksu itu tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang jelas dan merdu. Kemudian, tiba-tiba ia terbang dan langsung menuju Zuowen. Pada saat pedang perintah Buddha berwarna merah darah menyapu, ki pembantaian yang perkasa di seluruh gua mulai mendidih. Itu berubah menjadi pusaran berwarna merah darah bersama dengan bilahnya, seolah-olah seluruh gua akan dimusnahkan oleh pembantaian ki. Ada apa dengan pedang perintah Buddha yang berdarah itu? Mengapa itu datang ke arahku? Melihat pedang perintah Buddha yang berdarah, pupil mata Zuowen menyusut hingga seukuran jarum. Segera, dia mengambil segel tangan anggrek. Di bawah kekuatan mata Buddha, dia meledakkan telapak tangannya dan memukul pedang perintah Buddha yang berdarah itu dengan keras. Bang! Namun, pedang perintah Buddha yang berdarah itu sangat tajam. Ia menyapu dan menebas dengan keras. Segera, telapak tangan Buddha Zuowen hancur. Hah! Berengsek! Zuowen mengumpat dengan marah. Tiba-tiba, dia mengembangkan empat kepala dan delapan lengan. Delapan lengannya membuat segel tangan anggrek pada saat bersamaan. Cahaya Buddha memenuhi langit dan kehendak Buddha menyebar ke seluruh gua. Jejak telapak tangan emas yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan menghantam pedang perintah Buddha berwarna merah darah. Kekuatan Buddha yang melonjak menyembur keluar, dan bila perintah Buddha berwarna merah darah berdengung. Aura pembunuh di permukaannya melonjak hingga ekstrim, dan cahaya pedang berwarna merah darah yang menakutkan membentuk badai yang menyapu. Ledakan! 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 Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa telapak tangan Buddha yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pedang perintah Buddha yang berdarah. Mereka runtuh sedikit demi sedikit dan berubah menjadi bubuk emas. Apakah ini pedang perintah Buddha yang berdarah? Pada saat telapak tangan Buddha pecah, pupil Zuowen menyusut hingga ekstrim. Dia terus mundur. Telapak tangan tadi tidak bisa menghentikan pedang perintah Buddha yang berdarah. Zuowen benar-benar tidak menyangka kekuatannya akan sekuat itu. Kita harus tahu bahwa ini hanyalah sebuah senjata, namun mampu memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Ini sungguh mengejutkan Zuowen. Pedang perintah Buddha yang berdarah ini jelas tidak sederhana. Nak! Hati-hatilah! Pedang berdarah itu akan datang lagi. Xiaohei berdiri di bahu Zuowen dengan tatapan bermartabat di matanya. Bahkan tanpa pengingat Xiaohei, Zuowen tahu bahwa pedang perintah Buddha yang berdarah itu tidaklah sederhana. Pada saat ini, setelah pedang perintah Buddha yang berdarah mematahkan telapak tangan Buddha, pedang itu kembali menyapu ke arah Zuowen. Kebingungan tingkat kedua. Segel marah. Segel duka. Bila perintah Buddha yang berdarah memberi Zuowen terlalu banyak tekanan, jadi Zuowen harus menggunakan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, dia memasuki kondisi bedevilmen tingkat kedua. Rambutnya yang berdarah tumbuh liar hingga ke pinggangnya, dan kemarahan di tubuhnya berubah menjadi kemarahan yang nyata, membakar seluruh tubuhnya, membuat kekuatan Zuowen tiba-tiba meningkat sebesar 30 persen. Saat segel duka digunakan, suasana hati yang sedih menyebar dan jatuh pada pedang perintah Buddha yang berdarah di depannya, sangat melemahkan kekuatan pedang perintah Buddha yang berdarah. Membunuh. Dalam kondisi bedevilmen tingkat kedua, ditambah dengan peningkatan segel angry, kekuatan tempur Zuowen sangat menakutkan. Zuowen meremas tangan kanannya, dan tiba-tiba tombak berdarah muncul, bergegas menuju pedang perintah Buddha yang berdarah tanpa rasa takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Tombak berdarah itu seperti kincir angin besar, terbelah menjadi bayangan tombak berdarah yang tak terhitung jumlahnya, bertarung dengan pedang perintah Buddha yang berdarah. Suara benturan logam bergema di dalam gua. Bila perintah Buddha yang berdarah itu memang sangat kuat. Di bawah melemahnya segel duka, kekuatan tempurnya masih sangat menakutkan. Zuowen tidak hanya tidak mampu menekan pedang perintah Buddha yang berdarah itu, tapi dia juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Zuowen meraung marah. Dia sangat gila. Tombak darah itu menari tanpa henti. Ki iblis pembunuh bergejolak, membentuk awan darah yang kuat di langit di atas gua. Selain itu, Zuowen memiliki inti pohon jiwa darah, yang mengandung vitalitas yang kuat, jadi dia tidak takut terluka sama sekali. Dia hampir putus asa untuk melawan pedang perintah Buddha yang berdarah, dan akhirnya, dia sepenuhnya menekan pedang perintah Buddha yang berdarah itu. Membunuh. Zuowen mengangkat tombak berdarah di atas kepalanya dengan kedua tangan, dan kemudian menghantamkannya ke pedang perintah Buddha yang berdarah. Tiba-tiba, pedang perintah Buddha yang berdarah itu memekik dan jatuh ke tanah. Bagaimanapun juga, pedang perintah Buddha yang berdarah itu adalah sebuah benda tanpa pemilik. Meski mengandung sedikit kecerdasan spiritual, bagaimanapun juga itu adalah senjata. Tanpa kendali dan penggunaan seseorang, ia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Zuowen mendarat di tanah dan menyentuh pedang biksu Buddha berwarna merah darah itu dengan tangan kanannya. Setelah ini, niat membunuh yang mengerikan mengalir melalui pedang biksu Buddha berwarna merah darah, mencoba menyerang tubuh Zuowen. Penindasan mata Buddha. Mata Zuowen sangat tenang. Dia segera membuka mata Buddha-nya, dan cahaya Buddha menyebar, sepenuhnya menghalangi ki iblis pembantaian yang menakutkan dari pedang perintah Buddha yang berdarah. Berdengung. 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 Bila perintah Buddha yang berdarah berdengung, dan kemudian ki iblis pembantai di dalam gua menjadi gila, mengalir ke dalam bila perintah Buddha yang berdarah. Kemudian, kekuatan pedang perintah Buddha yang berdarah melonjak hingga ekstrim. Engah. Zuowen tidak menyangka pedang perintah Buddha yang berdarah bisa diperkuat. Karena lengah, lengan kanannya tanpa ampun dipotong oleh pedang perintah Buddha yang berdarah. Mengambil beberapa langkah mundur, Zuowen menutupi lengan kanannya yang patah, dan dengan murah menatap pedang perintah Buddha berdarah yang tergantung di udara lagi. Berdengung. 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 Saat lengan kanannya dipotong, Zuowen telah mengerahkan vitalitas pohon jiwa darah di dalam hatinya untuk mengalir ke lengan kanannya. Tiba-tiba, daging di lukanya mulai menggeliat, lalu tumbuh lengan baru. Dengan lambayan tangan kanannya, Zuowen mengambil tombak berdarah yang jatuh ke tanah lagi. Dia perlahan melangkah mundur, menatap pedang perintah Buddha yang berdarah di depannya yang berada di pusaran darah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, pedang perintah Buddha berwarna merah darah sangat kejam. Aura di tubuhnya juga meledak secara ekstrim. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar, samar-samar membuat hati Zuowen bergetar. Bagaimana bisa begitu menakutkan, bila perintah Buddha yang berdarah ini jauh lebih menakutkan daripada senjata kaisar biasa, bukan? Zuowen bergumam dengan suara rendah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tidak. Bila perintah Buddha yang berdarah ini agak aneh. Tidak peduli seberapa kuat senjata kaisar, bagaimana ia bisa mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan. Xiaohei tiba-tiba berkata, Apa maksudmu? Zuowen menyipitkan matanya dan bertanya,